Keyboard Immortal Season 82, Menghilang Hilang, Bilinglong sangat terkejut ketika dia mendengar kata itu Apa yang kamu maksud dengan menghilang? Mereka menghilang begitu saja, jawab Piao Duandiao Mereka tidak pernah kembali setelah waktu yang lama, dan kami tidak dapat menghubungi mereka Kami juga tidak menemukan mayat mereka Bilinglong dan Zuan bertukar pandang Mereka bisa melihat keseriusan di mata satu sama lain Kelompok itu pergi untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk yang berguna Menemukan ular bulan giyok adalah prioritas utama, jadi mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini Namun, sekarang ada bayangan yang membayangi hati mereka Bilinglong memerintahkan semua orang untuk bergerak bersama sejak saat itu untuk menghindari penyergapan Meski begitu, Pramuka menghilang setiap hari selama beberapa hari ke depan Kadang dua, kadang tiga Tuan muda dari klan yang berbeda semuanya khawatir dan panik Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya tidak tahan lagi dan berkumpul untuk membahas masalah tersebut Kami bahkan tidak tahu siapa musuhnya sekarang Liu Xian merasa seolah-olah dia akan menjadi gila Dia memiliki pelayan cantik yang melayaninya setiap hari di ibu kota Dan dia bahkan sering berkeliaran di rumah bordil untuk menikmati nyanyian dan instrumen pelacur Kenapa dia mendengarkan tetua klannya dan datang ke tempat sialan ini untuk bertaruh atau apa? Ini adalah taruhan Dia bahkan harus memanggil sepupunya ketika dia perlu menggunakan kamar kecil Lagi pula, antara Bi Chang yang terbunuh lebih dulu dan pengintai lain yang menghilang Banyak dari orang-orang itu memiliki peringkat kultifasi lebih tinggi darinya Itu sebabnya dia selalu sangat tegang Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia adalah yang berikutnya di talenan Mungkinkah itu binatang buas? Gao Ying merenung saat dia menganalisis situasinya Apa yang terjadi baru-baru ini berbeda dengan apa yang terjadi pada Bi Chang Mungkinkah pengintai yang hilang itu telah ditangkap oleh binatang buas yang mengintai Dan kemudian dimakan sebagai makanan Mungkin itu sebabnya kami tidak dapat menemukannya Liu Xian menjadi lebih ketakutan saat mendengar spekulasi Gao Ying Aku menggigil setiap kali aku berpikir bahwa para pengintai itu dimakan oleh binatang buas Dan berubah menjadi kotoran Pramuka yang tersisa di dekatnya semua memelototinya Para pengintai itu adalah rekan mereka Namun orang ini sebenarnya menggambarkan mereka seperti ini Gao Ying juga terdiam Sepupunya benar-benar telah melewati batas Dia benar-benar idiot Namun dia suka berbicara dan membungkam mulutnya yang sialan itu Tetapi karena statusnya Seorang kerabat dari klan Liu seperti dia tidak bisa mengatakan apa-apa Tidak ada kemungkinan itu menjadi binatang buas Gu Heng menyuarakan analisisnya Jika itu adalah binatang buas Maka pasti ada bekas darah yang tertinggal Atau tulang yang tertinggal setelah dilahap Tidak mungkin tidak akan ada satu hal pun yang tertinggal Petik 2 Pei Yu berkata dengan dingin Itulah sebabnya penyerangnya pasti manusia Dan lebih jauh lagi pasti di antara kita Kami satu-satunya yang memasuki penjara bawah tanah ini Jadi ini adalah kesimpulan yang jelas Meskipun tidak ada yang mengatakannya Saya yakin Anda semua sudah memiliki pemikiran yang sama Kami khawatir tentang merusak moral sebelumnya Tetapi tidak ada pilihan sekarang Petik 2 Mata Bilinglong menyipit saat dia menjawab Kalau begitu, apakah Tuan Muda Pei punya ide tentang siapa pelakunya? Sebenarnya cukup sederhana untuk mengetahui siapa pembunuhnya Pei Yu berhenti dengan sengaja Matanya mengamati orang-orang yang hadir Yang lain mendengarkan dengan ama ketika mereka mendengar Pei Yu berbicara Menunggu kata-kata selanjutnya Zhao Xi berkata dengan tidak sabar Cepat dan bicaralah jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan Kenapa kamu tiba-tiba berhenti di tengah-tengah omong kosongmu seperti Meng Pan Petik 2 Meng Pan meraung marah Apa yang kamu coba katakan? Zhao Xi mendengus Dia berbalik dan mengabaikannya Pei Yu juga merasa jijik Dan hanya setelah beberapa saat dia memulihkan ketenangannya Dia menatap Zhao Xi dan berkata Cukup sederhana Setelah sesuatu terjadi pada Bichang Putri Mahkota meminta kita semua untuk bergerak bersama Niat Putri Mahkota adalah agar kita semua saling menjaga Tetapi itu akhirnya menghasilkan hasil lain Yaitu tidak ada dari kita yang bisa diam-diam pergi dan membunuh sendiri Sementara itu Satu-satunya yang bisa bergerak sendiri selain Putra Mahkota dan Putri adalah Tuan Su Dia tidak melanjutkan berbicara sesudahnya Semua yang hadir tahu apa yang dia maksudkan Tidak mungkin Putra Mahkota dan Putri adalah pembunuhnya Yang berarti hanya Zuan yang tersisa Zuan terkekeh saat melihat yang lain memandangnya Kau mencurigaiku Pei Yu berkata dengan acuh tak acuh Aku hanya membuat pernyataan yang rasional Ekspresi Bilinglong berubah beberapa kali Saat dia melihat Zuan Matanya penuh dengan kekhawatiran Keraguan, ketakutan, dan segala macam emosi lainnya Yang lain diam-diam menjaga jarak antara Zuan dan diri mereka sendiri Hanya Piao Duandiao, Jiao Sigun, dan beberapa orang lainnya yang terus berdiri di sisinya Zuan mengangkat bahu Harus ada motif di balik setiap tindakan Sebagai bendahara Putra Mahkota Aku adalah perwujudan kepercayaan Putri Mahkota Kenapa aku melakukan hal seperti ini? Mengpan terkekeh dan berkata Itu cukup mudah Anda dari Kelancu Dan semua orang tahu bahwa Kelancu dekat dengan Kelankin Pewaris Kelancu bahkan memberimu banyak hal sebelum kamu masuk Dan nona muda Kelan Murong bahkan memberimu kantong penyimpanan Bagaimana bisa sesuatu yang berharga ini diberikan secara acak seperti itu? Hubungan Kelankin dan Kelan Murong dengan Raja Ki adalah sesuatu yang tidak perlu aku bicarakan Kan? Zuan tercengang Kamu pikir aku bekerja untuk Raja Ki? Jiao Sigun berteriak dengan marah Bagaimana mungkin? Semua orang tahu bahwa Sir Zhu dan Raja Ki tidak akur Dia membuat vaksir Raja Ki menderita kerugian besar sejak dia datang ke ibu kota Petugas keamanan dan jenderal pengawal kiri Bahkan peran penting seperti itu hilang karena Sir Zhu Bagaimana mungkin dia bekerja untuk Raja Ki? Petik 2 Gu Sing melangkah maju dan berkata Itu cukup sederhana Bukankah itu hanya melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh? Kalau tidak, semua orang akan mencurigainya Petik 2 Piao Duan Diao mendengus Bahkan reputasi pewaris Raja Ki mencapai titik terendah karena dia Jika itu masalahnya, bukankah kerugiannya akan terlalu parah? Gu Sing kehilangan kata-kata Tetapi Gu Heng melangkah maju dan berkata Jika dia mencoba menipu orang biasa seperti kita Berurusan dengan Murong Tong dan Cheng Siong sebelumnya sudah cukup Namun, jika dia ingin menipu orang-orang cerdas seperti Yang Mulia Putra Mahkota dan Putri Mahkota Murong Tong dan Cheng Siong saja masih jauh dari cukup Karena itulah mereka tidak segan-segan merelakan pewaris Raja Ki Agar terlihat lebih baik Kalian semua, pikirkan baik-baik Pewaris Raja Ki memiliki delapan peringkat kultifasi Sementara bahkan Han Feng Q, seorang kultifator peringkat sembilan Ada di sana untuk mengawasi situasi Bagaimana mungkin mereka bisa kalah dari Siong? Itulah mengapa ada pepatah yang mengatakan Terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup Itu malah bisa menghasilkan lubang dalam rencana seseorang Petik 2 Yang lain mengangguk setuju Merasa bahwa penilaian seperti itu sangat masuk akal Mereka mengira pewaris Raja Ki mungkin telah dikalahkan Karena ahli elemen air yang misterius Tetapi bahkan dengan jaringan intelijen mereka yang kuat Mereka tidak berhasil menemukan siapa ahli misterius itu Tapi semuanya masuk akal jika itu hanya tindakan pewaris Raja Ki Yang diatur dengan Zuan Karena itu, ketika mereka melihat Zuan Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan Zuan tertawa terbahak-bahak Kenapa kalian semua menatapku seperti itu? Bahkan yang mulia tidak melihat apapun Apakah kamu pikir kamu lebih tangguh daripada Kaisar? Petik 2 Napas guhang berhenti Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan yang mulia Mungkin yang mulia punya rencana lain dengan tidak mengekspos Anda Dan sengaja menggunakan garis panjang untuk menangkap ikan yang lebih besar Hanya saja tidak ada yang mengharapkan Anda untuk mengungkapkan lubang Dalam perilaku Anda sebelumnya di penjara bawah tanah ini Kepribadian Zhaoshi adalah yang paling eksplosif Kamu, kamu telah membunuh begitu banyak orang kami Sudah waktunya bagimu untuk membayar dengan nyawamu Tuan-tuan muda menghunus senjata mereka dan mengepung Zuan ketika Zhaoshi selesai berbicara Piao Duan Diao dan Jiao Sigun kehabisan akal saat mereka berdiri di sisi Zuan Mereka berdua melihat ke arah Bilinglong untuk melihat apa yang akan dia lakukan Zuan juga melihat ke arahnya, bertanya Putri Mahkota, bagaimana menurutmu? Bilinglong menghela nafas dan berkata Kamu harus pergi Apa? Zuan bertanya, bingung Bilinglong berkata dengan acu tak acu Karena mempertimbangkan semua yang telah Anda lakukan Saya tidak akan menyusahkan Anda Anda bisa pergi sendiri Hidup dan matimu akan tergantung pada dirimu sendiri Putri Mahkota Semua Tuan muda berteriak Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang pembunuh pergi begitu saja? Saya sudah membuat keputusan Masalah ini diselesaikan Bilinglong pergi sendirian Sosoknya yang kesepian semakin menjauh Aku telah melakukan begitu banyak untukmu dan Putra Mahkota Namun kamu masih memilih untuk mempercayai mereka dan bukan aku Zuan berteriak dengan marah Sosok Bilinglong berhenti sejenak Tapi dia tetap tidak berhenti Gu Xing melompat di depannya dan berseru Kamu, apa yang kamu teriakan? Kenapa kamu belum tersesat? Jika kamu terus memprovokasi Putri Mahkota Kamu mungkin tidak bisa pergi bahkan jika kamu mau Zuan benar-benar mengabaikan gonggongannya Dan malah berkata dengan serius Bilinglong, kamu akan segera menyesali keputusanmu Mulai sekarang Semua ikatan di antara kita akan putus Kurang ajar Kamu berani memanggil Putri Mahkota dengan namanya Gu Xing sangat kesal saat melihat Zuan benar-benar mengabaikannya Dia segera membuat keributan besar Anda telah berhasil mengendalikan Gu Xing untuk plus 444 poin kemarahan Yang lain dengan cepat mengepung Zuan Suasana dengan cepat menjadi sangat tegang Aku sudah mengatakan untuk membiarkan dia pergi Kata Bilinglong dengan suara sedingin es Yang lain hanya bisa membuka jalan Zuan mengayunkan lengan bajunya dan pergi dengan ekspresi pucat Kakak Su, Yao Duan Diao dan Jiao Sigun bergegas mendekat Saat mereka memandangnya, mata mereka penuh dengan kekhawatiran Zuan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun kepada mereka Sosoknya yang kesepian menuju ke kedalaman hutan sendirian Huff, membiarkan dia pergi seperti ini benar-benar melepaskannya terlalu mudah Kata Meng Pan dengan gigi terkatuk Zao Si tertawa Jika kamu begitu kesal, lalu mengapa kamu tidak diam-diam mengejarnya dan membunuhnya Kami berjanji tidak akan melaporkan hal ini kepada Putri Mahkota Meng Pan mendengus Persetan aku akan percaya padamu Dia kembali ke tendanya setelah berbicara Tuan muda lainnya memiliki ekspresi yang bertentangan Mereka semua kembali ke tenda mereka sendiri sambil berpikir keras Ketika Zuan pergi, saudara-saudara Kelanggu segera berlari ke sisi Bilinglong untuk siap dan memanggilnya Sayangnya, suasana hati Bilinglong jelas tidak bagus karena masalah Zuan Gu Xing berkata Linglong, aku tahu kamu tidak merasa baik sekarang karena kamu memercayai orang yang salah Tetapi keadaan sekarang akan berubah menjadi lebih baik Sekarang setelah kita menyingkirkan pembuat onar Kita akan lebih percaya diri dalam menyelesaikan ujian besar Putra Mahkota Gu Heng menganggup dan juga berkata Memang, selama Tuan muda bersatu Dengan kekuatan kita, kehilangan satu Zuan tidak masalah sama sekali Selanjutnya, kami bersaudara akan selalu berdiri di sisi Putri Mahkota Bilinglong memaksakan sebuah senyuman Terima kasih, aku benar-benar harus bergantung pada kalian mulai sekarang Tuan muda dari klan yang berbeda semuanya bangga dan sombong Mereka mungkin menunjukkan rasa hormat kepada saya di permukaan Tetapi saya khawatir bahwa pada saat bahaya Mereka mungkin tidak begitu dapat diandalkan di penjara bawah tanah ini Sekarang setelah Zuan pergi, hanya kalian berdua yang bisa ku percaya Saudara-saudara klan Gu sangat gembira Kami bersedia melalui apapun untuk Putri Mahkota tanpa ragu-ragu Suasana hati Bilinglong akhirnya sedikit membaik Kemudian, dia berbicara beberapa kata lagi kepada mereka dan memberi mereka beberapa dorongan Kedua bersaudara itu memandangi Putri Mahkota yang anggun dan anggun di depan mereka saat mereka mengobrol Ini benar-benar momen yang membahagiakan Mereka cukup dekat satu sama lain, sehingga mereka bisa mencium aroma tubuhnya Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi marah Mata mereka juga mulai mengembara ke arah dada, pinggang, dan area sensitif lainnya dengan cara yang agak tidak terkendali Keinginan dalam diri mereka juga mulai muncul Saya hanya berpikir bahwa Linglong cantik dan elegan sebelumnya Saya tidak berharap sosoknya menjadi begitu luar biasa juga Dia ramping, namun memiliki lekuk tubuh yang menakjubkan Apa yang dilakukan babi terkutuk dari Putra Mahkota itu hingga begitu diberkati Hum, Putri Mahkota sepertinya tidak keberatan Zuan memeluknya Apakah Putra Mahkota memiliki fetis semacam ini, atau dia tidak tahu apa artinya itu Terlepas dari yang mana itu, sepertinya kita punya kesempatan Pada hari-hari berikutnya, tidak ada pramuka yang hilang lagi Kelompok itu menghela nafas lega Zhaoshi tertawa terbahak-bahak Sepertinya pembunuhnya memang Zuan itu Semua gangguan itu tampaknya telah hilang begitu dia pergi Gu Xing berkata setuju, memang Dia bahkan membuat kami mengambil jalan memutar yang tidak berarti Dan terus mengatakan dengan yakin bahwa itu untuk menghindari bahaya atau sesuatu Menurut pendapat saya, dia bertindak atas perintah Raja Ki dan datang untuk mengganggu rencana kami Jalan memutar malah membuatnya lebih mudah untuk menyingkirkan orang-orang kita Gu Hong menangkupkan tangannya ke arah Pei Yu Kita harus berterima kasih kepada Tuan Muda Pei untuk ini Jika bukan karena Anda mengungkap plot jahatnya Kami mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan karena semakin banyak orang mati Pei Yu berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya memberikan pengurangan yang paling masuk akal Saya tidak mencoba menargetkan siapapun Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan membawa pedang di tangannya dengan sikap menyendiri Bi Linglong memiliki ekspresi termenung saat dia melihatnya pergi Suasana santai pesta mereka tidak berlangsung lama, karena mereka dengan cepat menghadapi bahaya Mereka tanpa sadar memasuki wilayah beberapa serigala putih raksasa dan benar-benar terkepung Untungnya, mereka semua memiliki keterampilan dan alat yang kuat Yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari wilayah serigala Tapi bahkan sebelum mereka bisa merayakannya Mereka menerobos masuk ke wilayah beberapa laba-laba api hijau berwajah iblis Baru sekarang mereka menyadari mengapa serigala putih raksasa tidak terus mengejar mereka Banyak prajurit terbungkus jaring laba-laba, lalu langsung disedot oleh laba-laba api hijau berwajah iblis Beberapa dari mereka mendapat beberapa api hijau laba-laba pada mereka Dan seluruh tubuh mereka langsung dikelilingi oleh api hijau Mereka tidak bisa memadamkan api tidak peduli apa yang mereka lakukan Dan dibakar menjadi abu dalam rentang beberapa detik Ketika mereka akhirnya berhasil melarikan diri entah bagaimana Mereka menghadapi serangan Black Steel Thunder Snake Seperti namanya, tubuh mereka sekuat baja Membuat serangan dari berbagai prajurit klan tidak efektif Dan mereka bahkan bisa menggunakan kekuatan listrik Mereka yang menghadapinya merasakan bagaimana rasanya disambar petir Untungnya, perintah Bilinglong sangat baik Sehingga kelompok mereka akhirnya dapat melarikan diri ke tempat yang lebih aman Tetapi setelah menderita tiga bencana berturut-turut Hanya sepertiga dari pasukan besar mereka yang tersisa Anggota partai yang tersisa terluka dan tertutup debu Bahkan pakaian Bilinglong robek Satu-satunya yang benar-benar tidak terluka adalah Putra Mahkota Karena dia adalah prioritas utama untuk perlindungan Tidak ada yang berani membiarkannya menderita sedikitpun Sekarang sepertinya tidak ada cara bagi kelompok mereka Untuk melanjutkan langkah berani mereka Ketika mereka yakin bahwa tidak ada lagi bahaya di sekitar mereka Para penyintas mendirikan kemah dan mulai mengobati luka-luka mereka Namun, setelah semua yang terjadi Individu yang berpangkat lebih tinggi harus mengadakan pertemuan Mereka melaporkan korban mereka Dan mendiskusikan di antara mereka sendiri Apa yang harus mereka lakukan sejak saat itu Semangat juang mereka sudah turun jauh dibandingkan sebelumnya Mereka semua menghela nafas dalam-dalam Tuan muda yang biasanya berbicara dengan percaya diri Semuanya tampaknya telah direndahkan Bukannya Gao Ying yang biasanya diam yang berbicara lebih dulu Apakah ada yang salah dengan penjara bawah tanah ini? Mengapa binatang buas yang kita temui jauh lebih tangguh Daripada yang dikatakan kecerdasan kita? Memang, menurut intelijen kami Apakah itu serigala putih raksasa atau laba-laba api hijau berwajah iblis? Meskipun mereka berbahaya bagi kami Kami memiliki keunggulan jumlah di pihak kami Dan persiapan kami cukup Seharusnya tidak ada alasan bagi kami Untuk menderita kerugian yang begitu parah Kata Mengpan Zhao Xi mengerutkan kening Apakah akademi sengaja membodohi kita Dan berbohong kepada kita tentang kultivasi mereka? Itu tidak mungkin Bilinglong segera membantah kecurigaannya Akademi selalu netral Mereka tidak akan pernah membantu Raja Ki menjerat kita Lebih jauh lagi Orang-orang akademi bukanlah satu-satunya Yang pernah memasuki Duneon ini sebelumnya Kami telah mengirim orang sebelumnya juga Kecerdasan yang mereka berikan kepada kami Identik dengan akademi Petik 2 Lalu mengapa binatang buas ini jauh lebih kuat? Mengpan bertanya Ekspresinya gelap Mereka tidak dapat memahami situasinya Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya Piao Duan Diao tiba-tiba berkata Sepertinya kakak Zhu membuat kita mengambil jalan memutar Untuk menghindari binatang buas yang berbahaya ini Jika dia masih di sini Kita tidak akan menderita kerugian yang begitu serius Diao Sigun menambahkan Tepat Semua orang mengira dia menahan misi kita tanpa alasan Tapi sekarang, sepertinya kita benar-benar salah paham tentang dia Yang lain merasa wajah mereka memanas Mereka semua merasa malu Bagaimanapun, mereka semua memiliki bagian dalam mengusir Zhuang Beberapa dari mereka benar-benar merasa menyesal Namun, ada juga orang yang tidak setuju Zhuang masih tersangka yang paling mencurigakan Kami mungkin bisa menghindari binatang buas ini dengan bepergian bersamanya Tetapi jika dia membunuh beberapa orang kami setiap hari Maka korban kami hanya akan menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu Pei Yu mendengus Dia adalah orang yang memimpin tuduhan terhadap Zhuang Jadi dia harus berdiri tegak di sini Jiao Sigun bertanya Bukankah ini terlalu tidak berdasar? Orang-orang itu mungkin tidak dibunuh oleh Zhuang Kamu benar? Aku merasa itu cukup aneh juga Gu Heng tiba-tiba angkat bicara Jiao Sigun dan Piao Duan Diaw tercengang Orang ini adalah salah satu yang paling membenci Zhuang Mengapa dia tiba-tiba berbicara untuk mendukung Zhuang? Gu Heng melanjutkan Kami disesatkan oleh itu dan mengusir Tuan Zhu Sayangnya, sekarang sudah terlambat untuk menyesal Pei Yu mengerutkan kening Apa yang kamu coba katakan? Gu Heng berkata dengan tegas Siapa yang memilih jalan kali ini? Yang lain kaget Mereka semua menatap Pei Yu Ekspresi Pei Yu berubah Aku hanya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Jade Moon Serpen Bagaimana saya bisa tahu bahwa ada begitu banyak sarang binatang buas di sini? Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu hanya berpura-pura? Gu Heng bertanya Tuan Zhu mengubah rencana perjalanan Anda beberapa kali sebelumnya untuk menghindari binatang buas itu Jadi rencana Anda hancur Itu sebabnya Anda mencoba mengusirnya Setelah itu, Anda akhirnya bisa membawa kami ke dalam jebakan itu Petik 2 Liu Xian menyeka kotoran yang menutupi wajahnya dan mengutuk Huff, aku tidak pernah menyukai caramu berbicara selama ini Aku tahu ada yang salah denganmu Siapa yang mengira bahwa kamu benar-benar sejahat ini? Zhao Xi berdiri saat itu juga Mengelilingi Pei Yu dengan yang lain Tuan Pei, saya mempercayai Anda saat itu Namun kami hanya salah paham pada Zhu An Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Petik 2 Pei Yu memegang pedangnya dekat dengannya Omong kosong mutlak Motif apa yang saya miliki untuk menyakiti kalian semua? Petik 2 Mengpan menjawab dengan muram Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki motif? Klan Pei Anda memiliki dua cabang Salah satunya dengan kuat mendukung Fak Si Rajaki Kakekmu juga tidak akur dengan Sir Bi Hanya ayahmu yang cocok dengan Bi Xiang Sungguh aneh sekarang aku memikirkannya Mungkin Klan Pei yang mengirimmu untuk menyusup ke Klan Bi Sekarang, rencana mereka akhirnya berhasil Jelas bahwa Bilinglong bukan satu-satunya yang mencurigai Pei Yu Ekspresi Pei Yu berubah beberapa kali Itu normal untuk sebuah klan milik beberapa vaksi Bahkan ayah dan anak dapat menjadi bagian dari pihak yang berbeda Itu adalah kejadian umum dalam sejarah Apa yang aneh tentang itu? Mungkin tidak aneh jika hanya itu Tetapi jika kita berpikir tentang bagaimana kamu mengusir Zhu An Dan kemudian dengan sengaja membawa kita ke wilayah binatang buas Bukankah itu terlalu kebetulan? Gu Heng mencibir Pei Yu tertawa terbahak-bahak saat melihat tatapan curiga yang lain Aku tidak menyangka kalian semua memendam perasaan buruk seperti itu terhadap Klan Pei kita Sepertinya keputusan ayahku saat itu benar-benar salah Dan terlebih lagi sangat salah Begitu dia selesai berbicara Dia menghunus pedangnya Tebasan kecemerlangan pedang yang indah menyerang kelompok itu Lindungi putra mahkota dan putri Yang lain segera menjadi khawatir Mereka merasa bahwa serangan pedang ditujukan pada mereka Dan menjadi 120% waspada Tapi pada akhirnya Serangan Pei Yu hanyalah tipuan Dia tidak benar-benar menyerang dan menggunakan kesempatan itu untuk berlari cepat Dia cepat Menghilang ke dalam hutan setelah hanya beberapa lompatan Itu menyembunyikan kekuatan aslinya Lagipula dia punya desain jahat Zhao Xi mencoba mengejarnya Tapi dia tidak bisa mengejarnya Spitel terbang kemana-mana saat dia mengutuk Jangan mengejarnya Kedalaman gunung penuh dengan bahaya Akan buruk jika dia membimbing kita ke wilayah binatang lain Bilinglong memberi perintah Kunci semua orang klan Pei dulu Prajurit klan Pei terkejut Saat menghadapi pengepungan klan lain Mereka semua tampak seperti akan bertarung sampai mati Untungnya Bilinglong berkata Saya yakin Anda tidak tahu tentang masalah Pei Yu Selama Anda menurunkan senjata Anda Saya menjamin keselamatan Anda atas nama saya Setelah kami meninggalkan penjara bawah tanah ini Anda akan diadili oleh pengadilan Petik 2 Prajurit klan Pei saling memandang dengan cemas Pada akhirnya Mereka melepaskan perlawanan mereka karena menghormati prestise putri mahkota yang biasa Lagi pula Sekarang tuan muda klan Pei telah melarikan diri Mereka tidak memiliki pemimpin Mereka pasti akan mati jika mereka benar-benar bertarung Dan paling banyak hanya bisa menyeret beberapa orang bersama mereka Karena putri mahkota telah memberi mereka janji ini Mereka ingin mempertahankan hidup mereka juga Setelah orang-orang klan Pei dikurung Tuan muda lainnya pergi ke tenda putra mahkota Untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan Ini benar-benar hanya satu bencana demi satu Liu Xian mengipasi dirinya dengan kipasnya yang sudah agak compang kemping Dia melepaskan desahan berat Gao Xing juga berkata dengan cemberut Ada hal lain yang lebih penting Di grup kami Hanya Pei Yu saja yang memiliki cara untuk melacak ular bulan Giok Tidak mungkin ada di antara kita yang bisa menemukannya di gunung yang begitu besar Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan misi ini Gu Heng bertanya Bagaimana kalau kita menemukan Tuan Su lagi Karena dia bisa dengan akurat menghindari sarang binatang buas ini Dia mungkin akrab dengan gunung ini Dia harus punya cara Ketika mereka mendengar Gu Heng Yang lain menatapnya dengan alis terangkat Bahkan Bilinglong memberinya beberapa tatapan aneh Wajah Gu Heng memanas Saya memang agak tidak puas dengan Tuan Su sebelumnya Dan iri karena dia bisa mendapatkan kepercayaan Putri Mahkota Tetapi sekarang saya tahu dia benar-benar memiliki keterampilan Dan perjalanan ini terkait dengan ujian besar Putra Mahkota Bagaimana saya bisa membiarkan keluhan pribadi saya memengaruhi situasi yang lebih besar Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Kakak Gu, terima kasih Seluruh tubuh Gu Heng tampak melemah saat mendengar dia memanggilnya Kakak Gu Dia hanya memanggilnya begitu ketika mereka masih muda Sudah lama sejak dia mendengar dia memanggilnya seperti itu Kami tidak berani menerima ucapan terima kasih Karena melakukan pekerjaan kami dalam membantu Putri Mahkota Gu Heng dengan cepat angkat bicara Dia tidak bisa membiarkan kakak laki-lakinya mengambil semua sorotan Kelompok itu mendiskusikan hal-hal sedikit lebih lama Dan kemudian memutuskan untuk bertindak ketika langit cerah kembali Terlalu berbahaya untuk bergerak di malam hari di pegunungan Mereka akan mengirim beberapa orang untuk mencari Zuan di siang hari Kemudian, mereka kembali ke tenda mereka untuk beristirahat Setelah beberapa hari berturut-turut pertempuran besar Mereka semua terluka Dengkuran keras dengan cepat bergema melalui tenda-tenda Meskipun Bilinglong lelah, dia khawatir dengan hasil misinya Jadi dia tidak bisa tidur sama sekali Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki di luar tendanya Dia berbalik dan bertanya, siapa itu? Ini kita, saudara-saudara gu keduanya berbicara secara bersamaan Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Bilinglong mengerutkan kening Kami memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Putri Mahkota Kata Gu Heng Bilinglong mengencangkan kerahnya dan berkata dengan tegas Sudah terlambat Mari kita bicarakan besok Hal ini terkait dengan keselamatan semua orang Akan terlambat jika kita membicarakannya besok Kata Gu Heng Setelah ragu-ragu Bilinglong mengambil jubah di sebelahnya Dan kemudian membungkusnya sendiri Masuklah kalau begitu Saudara-saudara klan Gu dengan cepat masuk Ketika mereka masuk ke dalam Mereka segera melihat sekeliling Mereka melihat bahwa Bilinglong adalah satu-satunya di dalam Putra Mahkota tidak tidur di sini Gu Heng berseru, kaget Bagaimanapun Bilinglong dan Putra Mahkota tidur terpisah adalah rahasia Yang hanya diketahui oleh beberapa orang di Istana Timur Untuk mencegah orang lain mengetahui rahasia mereka Dia selalu berpura-pura tidur di tenda yang sama dengan Putra Mahkota Ekspresi Bilinglong menjadi dingin saat dia berkata Itu bukan sesuatu yang harus kamu tanyakan Tentu saja, tentu saja Aku terlalu kasar Kata Gu Xing sambil tertawa kecil Bilinglong tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik itu dan malah bertanya Apa yang ingin kamu katakan padaku Gu Heng bertanya Apakah Putri Mahkota merasa bahwa pelaku utama kali ini adalah Pei Yu Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu sekarang? Alis indah Bilinglong berkerut Gu Xing berkata Biarkan aku menjelaskannya Ketika kami saudara kembali dan membahas masalah ini Kami merasa bahwa situasinya terlalu aneh Zuan diusir Dan semua bukti mengarah padanya saat itu Namun kami akhirnya menganiaya dia Itu berarti kita mungkin telah membuat kesalahan yang sama dengan Pei Yu hari ini Sepertinya dia dalangnya Tapi mungkin saja orang lain Dia diam-diam menilai Bilinglong saat berbicara Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya di kamar batinnya Meskipun dia memiliki jubah yang melilitnya Dia masih bisa samar-samar melihat pakaiannya di bawahnya Sepertinya dia bahkan tidak punya waktu untuk berubah Pakaiannya telah rusak selama pertempuran Jadi ada area yang memperlihatkan kulit putihnya Bilinglong ragu-ragu dan berkata Tapi Pei Yu punya motif Dan ada tindakan mencurigakan Dia bahkan pergi dengan hati nurani yang bersalah Gu Heng bertanya Bukankah Zuan sama sebelumnya Bilinglong bertanya dengan serius Lalu menurut kalian siapa pelaku sebenarnya Kami mencurigai Meng Pan Orang itu selalu mengincar Zuan Dan dia juga ikut serta mengusir Pei Yu Sulit untuk tidak mencurigai motifnya Meng Pan Bilinglong mulai berpikir sendiri Gu Heng menggunakan kesempatan ini untuk memeriksanya dari dekat Alisnya yang sedikit berkerut benar-benar menarik hatinya Huh, babi gendut putra mahkota itu benar-benar mengabaikan wanita secantik dia Keinginan di matanya menyala semakin kuat Bilinglong sepertinya merasakan sesuatu Bibir merah cerahnya terbuka dan dia berkata Aku mengerti Kalian berdua bisa kembali dulu Saya akan memikirkan masalah ini Petik 2 Saudara-saudara Kelanggu bertukar pandang Dan kemudian mereka dengan cepat bertanya Bagaimana kalau kita memanggil orang-orang Gao Ying dan Raja Liang untuk menahan Meng Pan terlebih dahulu Bilinglong dengan tenang menjawab Saya masih perlu memikirkan masalah ini Kalian berdua harus kembali untuk saat ini Ini sudah cukup larut Saudara-saudara Kelanggu berseru Tapi situasinya mendesak Kita harus bertindak sekarang Suara Bilinglong menjadi dingin Apakah kalian berdua mencoba mengajariku cara membuat keputusan? Sejujurnya, meskipun Meng Pan curiga Kalian berdua juga tidak sepenuhnya bebas dari kecurigaan Kalian berdua ikut serta dalam mengusir Xuan, juga Pei Yu Ekspresi Gu Heng berubah Putri Mahkota benar-benar mencurigai kita Bilinglong berkata Saya jelas tidak mencurigai Anda Hanya saja sudah terlambat Tidak pantas bagi kalian berdua untuk berada di sini Jika ada hal lain Kita harus membicarakannya besok Petik 2 Sebuah ekspresi yang bertentangan berkedip di wajah Gu Heng Dia jelas ragu-ragu atas sesuatu Gu Xing mencibir dan bertanya Kakak, bukankah kamu terlalu bimbang? Anda ingin mencicipi daging? Namun Anda masih ingin terlihat terhormat melakukannya Begitu kita kembali Aku jamin dia akan segera memerintahkan yang lain untuk menangkap kita Gu Heng menghela nafas Jika bukan karena tidak ada pilihan lain Aku juga tidak ingin seperti ini Bilinglong terkejut Apa yang kalian berdua katakan? Gu Xing tertawa Linglong, kamu selalu agak pintar sejak kamu masih kecil Kami tahu itu juga Itu sebabnya kamu tidak perlu berpura-pura di depan kami Bilinglong akhirnya melepaskan kepura-puraannya dan dengan cepat berteriak Penjaga Cepat dan masuk Sayangnya, tidak satupun dari penjaga yang seharusnya berdiri di luar mengindahkan panggilannya Gu Heng menggelengkan kepalanya Putri Mahkota, kamu tidak perlu melelahkan dirimu sendiri Mereka tidak akan datang Apa yang kamu lakukan pada mereka? Bilinglong ingin keluar dan melihat Tapi Gu Xing menghalangi jalannya Tidak banyak, sungguh Kami baru saja menaruh bedak tidur di api unggun sebelumnya Jadi mereka mungkin mendengkur seperti babi sekarang Gu Xing berkata Lupakan mereka, bahkan klan Liu, klan Meng Dan orang-orang Raja Liang Manor seharusnya sama Gu Heng menghela nafas Jika Anda setuju dengan kami untuk menangkap Meng Pan Maka kami tidak akan dipaksa untuk melakukan ini Bagaimanapun, kami adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama Mengapa? Kenapa kalian berdua mengkhianatiku? Bilinglong perlahan mundur Ketika dia mendengar kata-katanya Gu Heng yang biasanya tabah segera merasa bersemangat Linglong, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Anda adalah orang yang cerdas Jadi Anda mungkin tahu bagaimana perasaan kami tentang Anda sejak lama Namun, Anda selalu berpura-pura tidak tahu apa-apa selama ini Sebaliknya, Anda hanya menggunakan kasih sayang kami Untuk membantu Anda mencapai apa yang Anda butuhkan Ekspresi Bilinglong tenggelam Kalian berdua harus memahami perbedaan status kami Tidak mungkin itu bisa terjadi Kenapa itu tidak bisa terjadi? Wajah Gu Heng menjadi sedikit menyeramkan Tidak lagi tenang seperti biasanya Bahkan babi bodoh itu bisa mendapatkanmu Jadi kenapa kita tidak? Bagian mana dari kita yang tidak seratus kali lebih baik darinya? Apakah hanya karena kami lahir di bawah klan cabang klan Bi Anda? Apakah itu sebabnya Anda bahkan tidak pernah mempertimbangkan kami? Petik 2 Bilinglong menghela nafas Aku selalu melihat kalian berdua sebagai saudara Saya tidak pernah memiliki perasaan lain Bukankah itu karena kamu meremehkan latar belakang kami? Gu Xing mencibir Karena kamu membenci klan Gu, klan cabang kelas 2 Kami akan mengubah klan Gu menjadi klan kelas 1 seperti klan Bimu Bukankah kita akan memiliki status yang sama? Bilinglong mendengus Apakah kamu masih belum bangun dari delusimu? Gu Xing tertawa terbahak-bahak Memang, dalam situasi normal, klan pembantu seperti kami bukanlah apa-apa bagi klan Bimu Tentu saja tidak mungkin kami memiliki status yang sama dengan Anda Itu sebabnya kami hanya bisa mencoba metode yang berbeda Untungnya, Raja Ki sangat bijaksana dan cakep Dan dia juga merekrut talenta dari mana-mana Selama kita bisa membantunya menyelesaikan misi ini Itu akan menjadi prestasi yang luar biasa Klan Gu jelas akan mampu naik ke peringkat klan kelas 1 Sementara klan B Anda akan menjadi klan cabang klan Gu kami Bilinglong, jangan khawatir Bahkan setelah Raja Ki naik tahta, Anda tetap tidak akan berada dalam bahaya Sebaliknya, Anda akan menjadi nyonya klan Gu kami Itu juga salah satu syarat yang dijanjikan Raja Ki kepada kita Pertanyaan yang lebih penting saat ini adalah Siapa di antara kami bersaudara yang akan kamu pilih? Bab 813 Bilinglong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar Benar-benar keterlaluan Kalian berdua berani memiliki pemikiran seperti itu tentang saya Petik 2 Gu Xing memutar matanya Linglong, sebentar lagi kamu tidak akan menjadi putri mahkota lagi Apa gunanya mencoba mengintimidasi kami saat ini? Sejujurnya, jangan katakan padaku bahwa bersama kita Benar-benar akan lebih buruk daripada bersama putra mahkota idiot itu Orang itu benar-benar terbelakang mental Ku rasa dia bahkan tidak pernah membiarkanmu merasakan kebahagiaan sejati seorang wanita Ekspresi Bilinglong suram Sepertinya kamu sudah yakin? Atau kamu tidak akan berani mengatakan hal ini kepadaku? Gu Heng menatap adiknya Saudaraku, Linglong adalah saudara perempuan yang tumbuh bersama kami Bersikaplah lebih sopan dengan pidato Anda Petik 2 Gu Xing mencibir Bro, apa gunanya mencoba bersikap seperti pria terhormat sekarang? Dilihat dari apa yang telah kita lihat sejauh ini Jelas bahwa Linglong sangat menyukai Zuan itu Orang itu adalah dari jalanan Tidak ada jejak seorang pria di tulangnya Bukankah ini berarti Linglong lebih menyukai itu? Sejujurnya, kepribadian saya sedikit lebih dekat dengan Zuan Kakak, sepertinya kamu kurang beruntung Petik 2 Gu Heng segera mulai panik Omong kosong, Linglong menyukai bangsawan yang jujur dan sederhana Setelah tumbuh bersama, itu adalah sesuatu yang saya ketahui dengan baik Bagaimana mungkin dia menyukai seperti dia? Bi Linglong mendengus Gu Xing, kamu berani membandingkan dirimu dengan Zuan Bahkan seseorang sepertimu Dia sendiri sebenarnya cukup bingung Itu benar-benar seperti yang dikatakan Gu Heng Dia lebih suka Tuan Muda yang bermartabat dan tabah dari klan terkemuka Dia dulu membenci tipe penjahat seperti Zuan Namun mengapa dia memandangnya jauh lebih baik? Wajah Gu Xing menjadi dingin ketika dia mendengar ejekannya Zuan bukan apa-apa Kultivasinya di bawahku Latar belakangnya di bawahku Dan bahkan penampilannya tidak sebagus milikku Seharusnya dia yang tidak berhak dibandingkan denganku Bi Linglong tertawa mengejek Saya tidak pernah menyadari ini sebelumnya Kamu jelas biasa Namun kamu tampaknya memiliki kepercayaan diri yang begitu besar tanpa alasan Petik 2 Gu Xing sangat marah Gu Heng dengan cepat menasihatinya untuk berhenti Dan kemudian menatap Bi Linglong Tidak peduli seberapa hebat Zuan Kamu mengusirnya Tidak ada artinya membicarakan hal-hal ini sekarang Saya menyarankan Anda untuk bergegas dan memilih salah satu dari kami Petik 2 Dia semakin yakin bahwa adiknya telah kehilangan semua perhatian di mata Bi Linglong Itulah mengapa dia memiliki keuntungan sekarang Baiklah, aku memilih Gu Xing Kata Bi Linglong Apa? Gu Heng berseru Meskipun suaranya tidak keras Itu seperti guntur di telinganya Gu Xing malah menjadi liar dengan suka cita Haha, Linglong, aku tahu kamu mencintaiku Dia bergegas untuk memeluknya begitu dia selesai berbicara Namun, Gu Heng menghentikannya Gu Xing mengerutkan kening dan berkata Kakak, kami sudah menyetujui ini Apa yang sedang Anda coba lakukan? Gu Heng berkata Tidakkah kamu merasa bahwa dia memilih terlalu cepat? Menilai dari apa yang terjadi sejauh ini dan kata-kata yang baru saja dia katakan kepadamu Apakah kamu benar-benar berpikir dia menyukaimu? Apa bedanya jika dia benar-benar menyukaiku atau tidak? Tubuhnya sudah cukup bagiku Gu Xing tampak tidak terpengaruh Bi Linglong dan Gu Heng sama-sama terdiam Gu Xing terkekeh sinis dan melanjutkan Selanjutnya, siapa yang tahu? Dia mungkin akan menyukaiku jika kita melakukannya beberapa kali Gadis selalu sangat menghargai pria pertama mereka Menurut rumor yang kami dapatkan dari istana, Linglong seharusnya masih perawan Bi Linglong membuang muka Dia sedikit tersipu, seolah-olah dia malu Dia jelas tidak ingin menjawab pertanyaan pribadi seperti itu Gu Heng malah akan menjadi gila karena cemburu Tidak apa-apa ketika mereka berdua baru saja diam-diam jatuh cinta Karena tidak satu pun dari mereka yang bisa mendapatkannya Mereka bahkan bisa saling menghibur Sekarang, adik laki-lakinya hendak membawa Dewinya ke tempat tidur Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa Bagian terburuknya adalah dia mengira semuanya sudah dalam genggamannya Namun detik berikutnya, dia telah memilih adik laki-lakinya Perasaan jatuh langsung dari awan sembilan ke tanah begitu mengerikan Sehingga membuatnya ingin muntah darah Kakak, Minggir, Gu Xing mulai tidak sabar Namun, Gu Heng masih tidak bergerak sedikitpun Saya akhirnya mengerti apa yang terjadi Linglong memilihmu dengan sengaja untuk memulai konflik internal di antara kita Atau bahkan untuk kita saling membunuh Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk keluar dari situasi ini Petik 2 Bilinglong berkata dengan acu tak acu Kaulah yang menyuruhku untuk memilih Namun kau mengatakan semua ini sekarang setelah aku memilih seseorang Lalu apakah aku harus memilihmu agar kalian berdua tidak memulai pertengkaran Petik 2 Dia memang menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membuat kedua bersaudara itu bertarung satu sama lain Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan memilih Gu Heng Merasa seolah-olah Gu Xing akan lebih gegabuh Sehingga menyebabkan gesekan Tapi Bilinglong tahu bahwa jika dia memilih Gu Heng Gu Xing jauh lebih lambat dari saudaranya dan tidak akan bisa menang dalam pertengkaran Selain itu, kultivasinya juga sedikit lebih lemah Jadi dia dengan mudah menyelesaikannya Namun, jika dia memilih Gu Xing Gu Heng bisa menggunakan segala macam alasan untuk keuntungannya Dia bisa menemukan semua jenis alasan yang terdengar tinggi untuk menghentikan adiknya Lebih jauh lagi, setelah berpura-pura menjadi bangsawan selama bertahun-tahun Begitu sifat aslinya yang tertekan akhirnya meletus Itu akan lebih sulit untuk dikendalikan Kenyataan menunjukkan bahwa pilihannya benar Percikan konflik beterbangan saat mereka saling menatap tajam Gu Xing juga berkata setuju Tepat, apakah dia harus memilihmu? Cepat dan menyingkir Kaka, bantu kami berjaga-jaga di luar tenda Iya Petik 2 Ketika Gu Heng mendengar bahwa dia harus berdiri di luar dan hanya mendengarkan pria lain memukul wanita impiannya Dia akhirnya meledak Dasar idiot, kamu bahkan tidak bisa melihat melalui upaya sederhana untuk memecah belah kita Sepertinya aku peduli jika dia ingin membuat irisan atau apapun Dia memilihku, jadi menyingkirlah Gu Xing juga mulai tidak sabar Dia menarik pedangnya Itu seperti api yang menyalakan sumbu Gu Heng meraung, dan kemudian menyerang dengan pedangnya Keduanya segera bertukar beberapa lusin pukulan Meskipun kultifasinya sedikit lebih tinggi dari adiknya Tidak mungkin dia menang tanpa memberikan 200 hingga 300 pukulan lagi Bi Linglong juga menjadi gugup Dia jelas tidak khawatir tentang keselamatan pasangan itu Tetapi lebih mencari kesempatan untuk membunuh mereka berdua Tiba-tiba, keduanya bertukar telapak tangan, dan kemudian berpisah Gu Heng dengan cepat berkata Hef, bertarung seperti ini juga bukan solusi Kami berdua pasti akan melemah, dan Linglong juga berada di peringkat ke-6 Kita mungkin tidak bisa menahannya jika hanya satu dari kita yang tersisa Gu Xing juga bukan orang bodoh Lebih jauh, dia tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung Dia bahkan tidak akan bisa menang melawan saudaranya Dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Gu Heng menatap Bi Linglong Dia dengan cepat menemukan ide Kami bersaudara yang lahir dari ibu yang sama, dan kami telah berbagi banyak hal Itu sebabnya wanita secara alami tidak terkecuali Petik 2 Ekspresi Gu Xing berubah beberapa kali Setelah terdiam beberapa saat, dia mengangguk Bagus Bi Linglong terdiam Dia tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini Dan tidak kurang dari mereka berdua Gu Heng berjalan ke depan dan berkata Kalau begitu, karena aku kakak laki-laki, aku akan pergi dulu Tidak mungkin, dia baru saja memilihku, jadi dia seharusnya menjadi milikku Berbagi dia dengan anda sudah merupakan kompromi besar Aku harus menjadi orang pertama yang mendobraknya Gu Xing tidak minggir sama sekali Gu Heng tetap diam, melihat mereka akan bertarung lagi Dia menyarankan, lalu, bagaimana kalau melakukannya bersama Gu Xing yakin Bagus Benar-benar memalukan Bi Linglong akhirnya tidak bisa menahan diri lagi Dia menghunus pedangnya dan menusukkannya pada mereka berdua Namun, serangannya dengan mudah diblokir oleh mereka Gu Heng tidak lagi menyembunyikan keinginan di matanya Dia tertawa keras dan berkata Linglong, bukankah kamu baru saja menerobos ke peringkat ke-6 Kami sudah berada di peringkat ke-6 selama bertahun-tahun Jadi bagaimana anda bisa menjadi pasangan kami? Hanya patuh melayani kami Kami akan menghargai anda dengan benar Petik 2 Kebencian memenuhi mata Bi Linglong Menjijikkan Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan fokus menghadapi pasangan itu Sayangnya, kultivasinya di bawah mereka untuk memulai Dan itu adalah dua lawan satu pedangnya dengan cepat terlempar Gu Xing dengan bersemangat menerkamnya untuk mencoba meraihnya Dengan begitu, dia tidak akan bisa melawan lagi Tepat pada saat itu, seberkas cahaya pedang melesat masuk dari luar tenda Gu Xing dengan cepat menarik adiknya kembali Meski begitu, salah satu sudut bajunya terpotong Keduanya berbalik dengan ekspresi serius saat satu-satunya sosok perlahan masuk Mengapa kamu di sini? Saudara-saudara klan Gu berteriak ketakutan ketika mereka melihat siapa itu Bab 814 Orang yang masuk itu dingin dan suram Itu adalah Pei Yu, yang telah diusir sebelumnya Bahkan Bi Linglong terkejut Dia tidak berharap itu adalah dia Apakah kamu tidak melarikan diri? Kamu berani kembali Saudara-saudara klan Gu terkejut dan marah Pei Yu mendengus Mengapa saya tidak berani kembali? Meskipun Anda semua berbalik melawan saya dengan semua tuduhan palsu Anda Saya tahu saya tidak bersalah Lebih jauh lagi, ketika saya menyadari bahwa Zuan juga diusir Saya tahu seseorang di pesta ini mungkin mengincar kami Saya tahu bahwa dalam situasi itu, tidak masalah apa yang saya katakan Jadi saya memutuskan untuk pergi dan menonton dari jauh Saya tahu bahwa karena dalang ingin mengusir kami Itu berarti mereka pada akhirnya pasti akan bergerak Dan benar saja, saya perhatikan bahwa Anda berdua diam-diam menyemprotkan obat-obatan ke dalam api unggun Petik 2 Bi Linglong bertanya dengan sedih Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengekspos mereka di tempat? Pei Yu berkata dengan acu-ta'acu Apakah kalian semua akan percaya padaku jika aku mengatakan sesuatu? Yang lain mungkin malah berbalik dan menggigitku sebagai gantinya Saya tidak akan bisa membenarkan diri saya sendiri Bahkan jika saya memiliki semua mulut di dunia Jadi akan lebih baik untuk menunggu sampai mereka mengungkapkan rencana jahat mereka Gu Xing tertawa terbahak-bahak Pei Yu, Pei Yu, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu cerdik Namun, Anda sendirian, dan Linglong terluka Bahkan jika dia tidak terluka, kalian berdua bukan lawan kami Saudara-saudara klan Gu lahir dari ibu yang sama Meskipun mereka sering tidak setuju satu sama lain, mereka masih saling memahami Ketika mereka bekerja bersama, mereka menjadi jauh lebih kuat daripada sekadar menambahkan mereka bersama Saat itu, suara lain berbicara Lalu bagaimana jika aku juga termasuk? Saudara-saudara klan Gu gemetar Mereka berbalik dengan tidak percaya Berseru, mengapa kamu di sini juga? Orang ini serius, tatapannya tegas Rambutnya disisir dengan rapi Siapa lagi selain Gao Ying dari klan Liu? Aku seharusnya tidak sadar, kan? Gao Ying mencibir Saya tidak merasa ada yang aneh ketika Zuan diusir Tetapi ketika Pei Yu diusir, saya merasa ada yang mencurigakan Sayangnya, pada saat itu, saya curiga pada semua orang Jadi saya tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dengan ama Aku akhirnya menangkap kalian berdua sedang beraksi Tapi aku tidak berani memperingatkan yang lain Atau aku tidak akan sendirian di sini Ekspresi konflik Gu Heng berubah beberapa kali Keduanya telah dibutakan oleh Mereka seharusnya berurusan dengan Tuan Muda lainnya terlebih dahulu Namun pada akhirnya, mereka sangat tergila-gila sehingga mereka tidak bisa menahan diri Mereka seharusnya mengantisipasi bahwa seseorang yang teliti dan sungguh-sungguh seperti Gao Ying akan membawa kecurigaan Gu Xing mendengus, bukankah kamu terlalu percaya diri? Jika Tuan Muda lainnya ada di sini, kami mungkin benar-benar tidak berdaya, tetapi sayangnya, Anda terlalu berhati-hati Kamu sendirian, dan bahkan jika kamu memiliki Piyu untuk membantumu, kami bersaudara tetap tidak takut padamu Aku sendiri sudah cukup Begitu Gao Ying selesai berbicara, teriakan kuat dari pedang yang ditarik terdengar Sosoknya menghilang dari lokasi aslinya Saudara-saudara Klan Gu terkejut dan secara naluriah melindungi diri mereka sendiri dengan senjata mereka Percikan terbang dari gesekan di antara bilahnya Keduanya terhuyung-huyung, tetapi mereka masih memblokir serangan itu Gao Ying terkejut, aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar menyembunyikan kultifasimu Gu Heng berkata dengan dingin, apakah menurutmu hanya murid Klan Kelas 1 yang bekerja keras? Kami Klan Kelas 2 hanya bisa bekerja lebih keras sejak lahir untuk memiliki kesempatan mengalahkan kalian semua yang memiliki awal yang baik Biling Long berkata dengan dingin, jangan menghina kata-kata, bekerja keras Orang-orang yang tidak tahu malu dan tercelah seperti kalian berdua hanya bisa lebih berbahaya bagi masyarakat semakin keras Anda mencoba Petik 2 Karakter biasa Gu Heng telah benar-benar hancur sekarang setelah dikritik begitu keras oleh orang yang dicintainya Siapa yang memutuskan apa yang adil dan apa yang jahat? Mengapa upaya kita berbahaya bagi masyarakat? Menurut pendapat saya, itu hanya pemenang yang memutuskan aturan Begitu kita membantu Raja Kinaik Tahta, kita akan menjadi rakyat dari penguasa yang sah Dan semua yang kita lakukan akan dianggap benar oleh pemerintah Bising, Gao Ying tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan pidatonya Kilatan cahaya dingin melesat langsung ke lidah Gu Heng Gu Heng sudah siap Ketika dia melihat serangan itu, dia mengangkat pedangnya untuk memblokirnya Gu Xing juga diam-diam melakukan serangan balik dari samping Pei Yu juga bergerak Meskipun Gao Ying terdengar percaya diri, tidak mungkin dia benar-benar membiarkan pihak lain menghadapi keduanya sendirian Jika terjadi kecelakaan, mereka akan membuang keuntungan yang begitu menguntungkan Mereka berempat mulai berkelahi Kultivasi Gao Ying lebih tinggi dari dua bersaudara itu Tapi dia tidak bisa membuat banyak kemajuan melawan kerja tim mereka yang luar biasa Namun, beberapa saat kemudian, Pei Yu mendengus dingin Dia jelas tidak ingin menahan diri lagi Pedangnya meledak dengan kecemerlangan Banyak luka muncul di tubuh saudara klan Gu dalam sekejap Meskipun mereka tidak serius, kekalahan mereka sudah diputuskan Lari, Gu Heng dengan cepat berseru Pada saat yang sama, dia mencoba untuk bergegas keluar Mereka memiliki beberapa pembantu terpercaya di antara bawahan mereka Dan para prajurit yang setia kepada Putri Mahkota sudah tidak sadarkan diri Jika mereka bisa mendapatkan prajurit itu untuk bergabung dengan mereka Mereka bisa membalikkan situasi Gao Ying dengan jelas melihat melalui pikiran mereka Kamu ingin lari Dia segera memotong mereka Pedang di tangannya muncul di jalan mereka Seolah menunggu mereka menabraknya Tapi saat itu, sesuatu tiba-tiba terjadi Sebuah telapak tangan tiba-tiba terulur dari luar Dan diam-diam menekan punggung Gao Ying Setegup darah menyembur keluar dari mulut Gao Ying Wajahnya menjadi sangat pucat Dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti karung yang rusak Dia mencoba untuk berdiri Tetapi dia tidak bisa Bahkan setelah mencoba beberapa kali Pei Yu menjadi lebih waspada sekaligus Dia dengan cepat mundur Tetapi dia terlambat Sosok gelap itu bergegas keluar seperti kilat Kecepatan mereka beberapa kali lebih besar darinya Sebuah telapak tangan menghantam tepat di dadanya Pei Yu segera menggunakan teknik pedangnya Yang paling kuat untuk melindungi dirinya sendiri Pertahanannya mulus Selama dia diberi waktu untuk bernafas Dia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan jarak di antara mereka Kemudian Dia perlahan bisa mengalahkan musuh mereka Dengan putri mahkota Sayangnya Telapak tangan musuhnya dengan mudah merobek pertahanannya Suara rapuh terdengar Dan kemudian pedang berharga Pei Yu patah menjadi beberapa bagian Telapak tangan itu dengan lembut menekan dadanya Dada Pei Yu jelas amruk beberapa inci Darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia berbaring di tanah Dia hanya bisa menghembuskan napas Dan dia tidak bisa bernafas sama sekali Sulit untuk mengatakan apakah dia akan bertahan hidup Sisi putri mahkota awalnya memiliki keuntungan Tetapi situasinya tiba-tiba berbalik Baru sekarang Bilinglong melihat siapa orang itu dengan jelas Penampilan orang ini benar-benar biasa Dia mengenakan seragam paling biasa dari prajurit Klan Bi Tapi dia tidak berani memandang rendah dia Baik aura kuat yang keluar dari tubuhnya dan kehadirannya Yang mengintimidasi dengan jelas menyatakan Bahwa ini adalah seorang ahli yang jauh lebih kuat dari yang lain Puncak peringkat ke-8 Seru Gao Ying Langsung merasa putus asa Siapa kamu sebenarnya? Ekspresi Bilinglong mendung saat dia menatap lurus ke arahnya Orang ini jelas bukan prajurit dari Klan Bi Gao Ying dan Pei Yu juga menatapnya Bahkan jika mereka akan mati, mereka ingin mengerti mengapa Orang itu terkekeh dan melepas topengnya Seperti yang diharapkan dari Putri Mahkota Kamu bisa tetap tenang bahkan dalam situasi seperti ini Si Tong Yang lain sudah mengenali siapa orang ini Ini adalah salah satu dengan budidaya tertinggi di antara generasi muda Klan Si Dia sebelumnya menjabat sebagai Fire Cry Officer Namun, dia telah dicopot dari jabatannya setelah masalah Klan Si Yang menjebak Zuan dan Putri Mahkota terungkap Mengapa kamu di sini? Bilinglong berteriak ketakutan Bagaimanapun, orang ini seharusnya berada di penjara kekaisaran sekarang Ini semua berkat Raja Ki yang memberiku kesempatan lagi Kalau tidak, bagaimana saya bisa membalas dendam untuk Klan Si? Wajah Si Tong melengkung saat dia berbicara Kamu pelacur? Klan Si kami awalnya adalah klan yang brilian dan mulia Klan kelas satu di ibu kota Itu semua karena Anda bahwa saudara laki-laki ke enam saya secara keliru terbunuh Jadi kami tidak punya pilihan selain membawa dendam kematian ini ke Istana Timur Kami mengalami kegagalan lagi dan lagi Dan sekarang, meskipun yang mulia belum sepenuhnya berurusan dengan Klan Si kami Itu hanya karena tanda pengampunan kematian kami Namun, kita semua mengerti bahwa yang mulia pasti tidak akan mengampuni Klan Si Semua ini karenamu Bi Linglong berseru dengan dingin Tuduhan yang benar-benar palsu Klan Si mu yang mencoba menjebakku dengan plot licikmu Dan sekarang salahku Anda semua hanya menderita akibat dari tindakan Anda sendiri Hah, lihat betapa pintarnya mulut kecil ini Saya akan menelanjangi Anda dan memasukkannya ke dalam Mari kita lihat apakah Anda masih bisa bertindak angkuh Suara Si Tong sangat dingin Saudara-saudara klan Gu segera panik General Si, Raja Ki sudah setuju bahwa Linglong akan menjadi milik kita Si Tong mendengus Ini salahmu karena tidak bisa menghadapinya sendiri Jangan khawatir Setelah aku selesai melampiaskan rasa frustrasiku padanya Aku akan mengembalikannya kepada kalian berdua Anda, saudara-saudara klan Gu terkejut dan marah Namun, ketika Si Tong memelototi mereka Mereka segera merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka Mereka tidak berani mengatakan hal lain karena takut kultivasi pihak lain Tercelah, Bi Linglong tersipu Tuan-tuan muda ini biasanya bersih dan mulia Namun dibalik topeng itu Mereka semua adalah jiwa yang keji dan kotor Mata Si Tong menyipit Ini benar-benar aneh Aku tidak merasakan ketakutan apapun darimu selama ini Dari mana anda mendapatkan kepercayaan diri anda Petik 2 Bi Linglong menarik nafas dalam-dalam dan berseru Tuan Zhu, berapa lama lagi anda hanya akan duduk dan menonton drama ini Bab 815 Yang lain terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Putri Makota Mata Gao Ying dan Pei Yu berbinar Jika Zhuang datang, semua orang akan memiliki kesempatan untuk selamat Namun, ekspresi mereka dengan cepat menjadi gelap lagi Lagi pula, menurut mereka, meskipun Zhuang mungkin menyembunyikan kekuatannya Itu hanya akan berada di sekitar level mereka Tidak ada bedanya melawan seseorang seperti Si Tong yang berada di puncak peringkat ke-8 Masih belum ada peluang untuk menang Dia bisa menghancurkan Zhuang dengan satu tangan Sebuah suara yang jelas dan cerah terdengar Apa yang bisa ku katakan? Saya tidak berharap drama ini menjadi begitu menarik Tentu saja saya harus meluangkan waktu untuk menontonnya dengan benar Petik 2 Zhuang Si Tong berbalik dengan gigi terkatup ketika dia mendengar suara ini Api hampir meletus dari matanya Anda telah berhasil mengendalikan Si Tong untuk plus 444 plus 444 plus 444 plus 444 Justru orang inilah yang menyebabkan klansi mereka menjadi miskin dan hancur Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Zhuang terkekeh Oh, saya tidak menyangka akan menerima sambutan yang begitu hangat di sini Para wanita memanggil saya, dan para pria juga memanggil saya Petik 2 Si Tong dan Bi Linglong terdiam Mengapa bocah ini selalu terdengar seolah-olah dia benar-benar pantas mendapatkan pukulan yang bagus? Zhuang menggunakan kesempatan ini untuk tiba di samping Bi Linglong dan membantunya duduk Bagaimana lukamu? Ini tidak terlalu buruk Bi Linglong merasa hangat di dalam Gao Ying dan Pei Yu merasa kesal Cedera putri mahkota jelas yang paling ringan Tidak bisakah Anda mengatakan bahwa kita berada di ambang kematian di sini? Tetapi pada titik ini, itu tidak masalah Sebelum seseorang dipuncak peringkat ke-8 Itu hanya masalah mati sedikit lebih cepat daripada nanti Ketika mereka melihat betapa dekatnya Zhuang dengan Bi Linglong Saudara-saudara klan Gu menjadi cemburu Kamu, biarkan Linglong pergi Anda telah berhasil mengendalikan Gu Heng untuk plus 233 plus 233 plus 233 Anda telah berhasil mengendalikan Gu Xing untuk plus 233 plus 233 plus 233 Zhuang terkekeh Bukankah kalian berdua yes man ketika si Tong menindasnya? Lihatlah betapa agresifnya kalian berdua bertindak melawanku sekarang Sejujurnya, jika kalian berdua telah melawan si Tong sebelumnya Mungkin pendapatku tentang kalian berdua mungkin sedikit meningkat Petik 2 Mereka berdua langsung merasa malu luar biasa ketika mendengar kata-kata itu Mereka memang ketakutan di bawah tekanan si Tong Gu Heng merasa semakin sulit untuk menerimanya ketika dia melihat penghinaan di mata Bi Linglong Kamu pikir kamu siapa? Anda berani membandingkan diri Anda dengan Jendral Si Selanjutnya, mengapa kami bersaudara membutuhkan komentar Anda ketika kami melakukan sesuatu? Petik 2 Anda telah berhasil mengendalikan Gu Heng untuk plus 582 plus 582 plus 582 plus 582 Zuan tertawa mengejek Dia tidak ingin membuang-buang nafas pada Gu Heng dan berbalik untuk melihat si Tong Bertanya, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam? Bukankah mereka menguji kultivasi semua orang sebelum kita memasuki penjara bawah tanah ini? Si Tong berkata dengan dingin Rajaki memiliki artefak penyembunyi aura, jadi tidak sulit untuk masuk Untuk topengnya, kita hanya perlu membunuh prajurit klan Bi itu dan mengupas kulitnya Bi Linglong memelototi saudara-saudara klan Gu ketika dia mendengar kata-kata itu Kalian berdua sebenarnya berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti prajurit klan Bi kita Saudara-saudaranya agak malu, tetapi Gu Heng bereaksi dengan cepat dan berkata Kamu membuatnya terdengar seolah-olah kamu memperlakukan kami sebagai milikmu sendiri Memang, sepertinya kamu sudah membuat pengaturan dengan Zuan sebelumnya Mengejarnya sebelumnya hanyalah tindakan untuk membodohi kita, kata Gu Heng dengan penuh kebencian Lagi pula, orang yang paling kamu percayai adalah orang rendahan ini Bi Linglong berkata dengan dingin, syukurlah yang kupercaya adalah dia dan bukan kalian berdua Atau aku akan menemui akhir yang tragis Ketika para pengintai menghilang secara misterius beberapa hari sebelumnya Dia telah mendiskusikannya dengan Zuan secara pribadi Mereka yakin pelaku ada di kelompok mereka Sayangnya, musuh terlalu licik dan tidak menunjukkan celah apapun Karena itu, mereka memutuskan untuk memancing musuh Benar saja, dalang yang sebenarnya mulai menunjukkan diri mereka sedikit demi sedikit Lihat betapa sombongnya kalian semua Si Tong mencibir Tapi menurut saya, tidak ada yang berubah sama sekali Saya akan memburu Zuan setelah saya berurusan dengan anda semua Tetapi sekarang, dia memutuskan untuk berjalan kembali Menghemat waktu saya Aku hanya bisa menyingkirkan kalian semua bersama-sama Bi Linglong segera merasakan semangatnya berkurang Meskipun Zuan telah menyuruhnya untuk mempercayainya sebelumnya Si Tong berada di puncak peringkat ke-8 Lebih jauh lagi, dia adalah seorang jenderal dari salah satu dari enam pasukan besar kekaisaran Ini sama sekali bukan kotoran yang dimunculkan murni melalui penyalahgunaan sumber daya Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya juga pasti yang terbaik Sepertinya semuanya sekarang menunjuk pada bencana Dia berkata dengan suara mendung Ah Su, aku akan menghentikannya, jadi kamu harus pergi dari sini Jika anda bisa, tolong bawa putra mahkota bersamamu Jika anda benar-benar tidak bisa, maka lari saja sendiri Setelah anda keluar dari penjara bawah tanah Laporkan semua yang terjadi pada yang mulia Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya Bagaimana aku bisa meninggalkanmu di saat bahaya dan melarikan diri sendirian Alasan Bi Linglong memberitahunya bahwa jika mereka berdua tinggal di sini Maka mereka semua akan mati Tetapi ketika dia mendengar bahwa Zuan bersedia tinggal di sini bersamanya Dia malah merasa sangat tersentuh Gao Ying dan Pei Yu memiliki ekspresi aneh di wajah mereka Apakah kita melihat sesuatu? Kenapa keduanya terlihat seperti sepasang kekasih? Saudara-saudara klan Gu sudah mendidih karena marah Kamu mengatakan beberapa kata yang bagus Tetapi dengan General Xi di sini Perbedaan apa yang dapat anda buat dengan tetap di sini? Anda telah berhasil mengendalikan Gu Hem untuk Plus 788 plus 788 plus 788 plus 788 poin kemarahan Anda telah berhasil mengendalikan Gu Xing untuk Plus 788 plus 788 plus 788 poin kemarahan Si Tong cukup puas dengan kebijaksanaan mereka Dia tersenyum dan berkata Memang, anda semua dapat mengakhiri pikiran delusi anda Tak satupun dari kalian akan lolos hari ini Dia mengambil langkah maju setelah berbicara Auranya di puncak peringkat ke-8 meletus Wajah orang-orang di dekatnya menjadi pucat Dan bahkan bernapas menjadi agak sulit Bilinglong mencengkeram lengan baju Zuan dengan erat Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk kematian Dia akan pergi keluar bersama Zuan Dan begitu situasinya tampak tidak mungkin Dia akan segera mengakhiri hidupnya sendiri Untuk menghindari dikotori oleh orang-orang kotor ini Zuan menepuk pundaknya Menyuruhnya untuk tenang Kemudian, dia menatap si Tong Apakah semua orang dari Klansi memiliki Kepercayaan buta seperti itu? Siapa yang memberi anda begitu banyak kepercayaan Sehingga anda pikir semuanya sudah diputuskan? Petik 2 Si Tong tidak terpengaruh Aku harus mengakui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan Saat itu, bahkan saudara ke-6 kalah darimu Sejujurnya, saudara ke-6 mengalami pertumbuhan yang terlalu mudah Jadi itu sebabnya dia sangat mengecewakan Namun, sebelum kekuatan absolut Tidak ada artinya tidak peduli berapa banyak trik yang anda miliki Petik 2 Zuan menghela nafas Apakah pertarungan dimenangkan melalui kata-kata saat ini? Sebenarnya aku tidak keberatan berkelahi dengan bibirku dengan seorang gadis cantik Tapi ayolah, kau sudah dewasa Saya harus menolak dengan sopan Bilinglong mengejek dalam hati Situasi seperti apa ini? Namun orang ini masih sangat tidak senonoh Apakah kamu mencoba mengejekku untuk menemukan celah? Si Tong tetap tidak peduli Sayangnya, kamu tidak tahu konsep seperti apa peringkat ke-8 itu Kita bisa meminjam kekuatan langit dan bumi Semua trik tidak ada artinya Lakukan langkahmu Atau kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya Bersama dengan tekanan yang dilepaskan si Tong Saudara-saudara klan Gu di belakangnya sama-sama yakin akan kekuatannya Mereka berpikir Betapa menakjubkannya jika kita bisa mencapai level ini suatu hari nanti Kalau begitu jangan menyesal sesudahnya Zuan tertawa Senyumnya sangat mempesona Si Tong memberinya tatapan samar Berhentilah berbicara omong kosong dan hargai kesempatan yang kuberikan padamu ini Zuan sudah pindah setengah jalan melalui kalimat si Tong Menutup celah hampir seketika Bagaimana dia begitu cepat Si Tong merasa kedinginan dan dengan cepat berpikir untuk mengangkat tangannya untuk menghentikan pihak lain Sayangnya, dia terlambat selangkah Tinju Zuan sudah menghantam wajahnya Pada saat itu, daging di wajahnya terasa lembek dan seluruh wajahnya melengkung Saat tubuhnya terbang di udara, dia berteriak dengan sedih Garis darah menghiasi langit, serta beberapa gigi yang patah Zuan menarik kembali tinjunya, menyeka darah di atasnya dengan jijik Teruslah membual, mari kita lihat apa yang membuatmu Yang lain tercengang Apa yang terjadi? Si Tong diledakkan terbang Mereka mengharapkan Zuan untuk mencoba segala macam trik Sementara si Tong akan tetap sama sekali tidak terpengaruh Itu adalah hasil yang paling masuk akal Bahkan Bilinglong, yang paling mempercayai Zuan, terkejut Meskipun dia tahu bahwa Zuan menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya Dia hanya berharap Zuan memiliki kesempatan untuk melawan si Tong Namun, pemandangan yang baru saja dia lihat benar-benar menghancurkan seluruh pandangan dunianya Saudara-saudara klanggu sangat terkejut sehingga rahang mereka hampir jatuh ke lantai Mereka dengan cepat berlari keluar untuk membantu si Tong Bertanya, Jendral Si, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Enyah, si Tong melemparkan mereka berdua dengan kesal Kemudian, dia dengan cepat berdiri kembali dan menatap Zuan Tapi hidungnya sekarang agak bengkok, dan wajahnya berlumuran darah Karena kehilangan beberapa gigi, mulutnya juga terlihat agak cekung Penampilannya saat ini sangat lucu Kamu berada di peringkat ke-8 Si Tong agak khawatir saat dia melihat Zuan Jika Zuan berada di bawah peringkat ke-8 Maka Zuan tidak akan bisa melakukan apapun padanya bahkan jika dia berdiri diam Namun kekuatan yang luar biasa itu hampir menghancurkan otaknya dari kepalanya Seharusnya tidak mungkin memiliki kekuatan luar biasa seperti itu Kecuali seseorang dapat meminjam kekuatan dunia Adapun Zuan berada di peringkat ke-9 Itu adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak akan percaya Zuan masih sangat muda, dan intelijen telah menyatakan bahwa Dia hanyalah orang biasa dari jalanan yang tidak memiliki 1 atau 2 ons kultivasi 1 atau 2 tahun sebelumnya Jika dia tidak mengalaminya sendiri Dia tidak akan berani percaya bahwa pihak lain sudah berada di peringkat ke-8 Apalagi di peringkat ke-9 yang bahkan tidak bisa dia capai Zuan terkekeh Bagaimana menurut Anda? Si Tong mendengus Apa yang terjadi barusan hanya karena aku ceroboh Melihat betapa sombongnya Anda Tentu saja, Anda bukan siapa-siapa yang senang dengan pencapaian kecil Anda Petik 2 Dia tidak khawatir sama sekali Karena itu terutama karena dia ceroboh sebelumnya Dan Zuan bergerak terlalu cepat Dia mungkin memiliki beberapa jenis keterampilan gerakan khusus Namun, sebagai ahli peringkat ke-8 Dia tahu bahwa jenis keterampilan gerakan ini tidak dapat digunakan tanpa henti Akan baik-baik saja selama dia lebih berhati-hati Zuan menghela nafas Kamu seharusnya mengakui kekalahanmu jika kalah Hanya yang lemah yang menggunakan segala macam alasan Si Tong meraum marah, kalau begitu aku akan membuatmu mengerti betapa kuatnya aku Anda telah berhasil mengendalikan si Tong untuk plus 444 plus 444 plus 444 Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas ke Zuan seperti peluru artileri Saudara-saudara kelanggu menghela nafas lega ketika mereka merasakan tekanan kuat serangan itu Jendral Si akhirnya menjadi serius Dia sudah lama berada di puncak peringkat ke-8 Dia pasti jauh lebih kuat daripada seseorang seperti Zuan yang baru saja mencapai peringkat ke-8 Meski begitu, mereka merasa bertentangan dalam hati Bagaimana bisa Zuan yang selama ini mereka pandang rendah berada di peringkat ke-8 Kita perlu membuatnya mengakui rahasia kultifasinya setelah si Tong menangkapnya Jika kita juga bisa mencapai peringkat ke-8 Mata mereka berkobar dengan keinginan Mereka mulai menyemangati si Tong dari lubuk hati mereka Tentu saja, jika keduanya bisa saling mengalahkan Itu akan menjadi hasil terbaik Mereka tidak lupa bagaimana si Tong ingin mempermainkan Bilinglong dulu Mereka sangat menyukainya, jadi tentu saja mereka tidak ingin melihat itu terjadi Sementara pikiran mereka mengembara, Zuan dan si Tong telah bertabrakan sekali lagi Itu adalah gerakan bola balik yang sederhana dengan pukulan dan tendangan Tidak ada teknik atau trik yang terlibat Mata Gao Ying dan Pei Yu melebar karena terkejut Zuan sama sekali tidak dirugikan bahkan ketika dia bertarung melawan si Tong secara langsung Mereka berdua akhirnya mengerti bahwa Zuan telah mengalahkan pewaris Raja Ki yang adil dan jujur Tidak ada ahli misterius sama sekali Pada awalnya, mereka berdua masih bisa mengikuti gerakan para petarung Tetapi saat pertarungan berlangsung, serangan mereka tumbuh lebih cepat dan lebih cepat Benar-benar melebihi batas pandangan penonton Mereka hanya bisa samar-samar melihat dua sosok melesat bola balik Serta gelombang ledakan pukulan yang dipertukarkan Bibir merah cerah Bilinglong juga terbuka lebar Dia mengira dia sudah memberinya terlalu banyak pujian Tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya masih meremehkan Zuan Dia berada di peringkat ke-8 pada usia yang begitu muda Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak pernah terdengar Selain itu, dia bahkan belum berkultivasi selama itu Untuk beberapa alasan, Bilinglong mulai sedikit memerah Apakah itu semuanya? Si Tong tiba-tiba tertawa menghina Dia tidak berani bertindak arogan pada awalnya Tetapi setelah melakukannya selama satu putaran Dia menemukan bahwa meskipun lawannya kuat, itu masih dalam harapannya Selain itu, sepertinya keterampilannya tidak begitu mahir Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi Mati saja Wajah Bilinglong menjadi pucat pasi ketika dia mendengar kata-kata itu Apakah Zuan akan kalah? Tiba-tiba, suara besar terdengar Sebuah tubuh terbang keluar dan menghantam tanah Ah Zuh! Bilinglong sangat panik Dia hendak bergegas, tetapi dia membeku setelah mengambil satu langkah Orang yang jatuh ke tanah bukanlah Zuan, melainkan si Tong Apa yang sedang terjadi? Lupakan dia, bahkan saudara-saudara klan Gu yang akan bersorak tercengang Bahkan si Tong tidak percaya saat dia berseru Bagaimana ini bisa terjadi? Zuan perlahan keluar dari asap dan debu Aku bahkan tidak berusaha sekuat tenaga dan kamu sudah tersungkur Siapa yang bermain-main dengan siapa? Dia sudah berada di peringkat ke-9 Selain itu, dia memiliki segala macam keterampilan yang kuat Jadi kekuatan aslinya jauh lebih besar daripada yang lain dari peringkat yang sama Apalagi seseorang di puncak peringkat ke-8 Alasan mengapa pertempuran mereka sebelumnya tampak seimbang adalah Karena Zuan telah melompati dua peringkat kultivasi berturut-turut Dia merasa fondasinya agak goyah Jadi dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperkuatnya Lagi pula, tidak mudah menemukan sparing partner di puncak peringkat ke-8 Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya jika dia datang mengetuk sendiri? Pemahamannya terhadap kekuatan dunia dan peringkat kultivasinya Yang lebih tinggi meningkat pesat dari benturan kekuatan mereka Sekarang setelah pekerjaan si Tong sebagai sparing partner telah selesai Tidak perlu melanjutkan tindakannya Tapi siapa yang mengira si Tong akan menganggapnya begitu serius? Dia benar-benar mengatakan semua omong kosong sombong itu Dalam hal ini, Zuan memutuskan untuk membiarkan dia merasakan mengapa mawar begitu merah Kamu, mengapa kultivasimu begitu tinggi? Si Tong perlahan merangkak naik dari tanah Harus dikatakan bahwa tubuh seseorang di puncak peringkat ke-8 cukup luar biasa Pertanyaan yang sama ada di benak semua penonton Zuan memiliki kultivasi yang kuat di usia yang begitu muda Lebih jauh lagi, kepadatan ki di sekelilingnya tampaknya bahkan berada di atas si Tong Yang berada di puncak peringkat ke-8 Kenapa kamu tidak memohon padaku jika kamu ingin tahu? Zuan menjawab sambil tersenyum Si Tong dan yang lainnya terdiam Mengapa orang ini begitu hina? Anda telah menjebak semua orang untuk plus 666 plus 666 plus 666 Si Tong akhirnya menjawab dengan mencibir Hef, jadi bagaimana jika kamu kuat? Aku akan mengajarimu apa artinya menjadi seorang kultivator peringkat ke-8 Setelah menderita kekalahan telak barusan Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan bertarung dalam pertempuran jarak dekat dengan Zuan lagi Dia mengubah taktiknya menjadi skill elemental Pihak lain mungkin bisa mencapai peringkat ke-8 Tetapi tidak mungkin kendalinya atas keterampilan elemen dapat dibandingkan Bila angin mengembun di depannya Itu sangat cepat dan tiba di depan Zuan hampir seketika Tapi untuk diri Zuan saat ini Dia hanya mengambil langkah ke samping Dengan mudah menghindari serangan itu Si Tong dengan dingin berkomentar Kamu bisa menghindari satu Tetapi bisakah kamu menghindari ribuan dari mereka? Bila angin yang tak terhitung banyaknya diretas di Zuan Memotong semua jalan penghindaran Si Tong menyeringai Ini adalah bila angin yang dibentuk dengan meminjam kekuatan dunia Jadi itu tidak menghabiskan terlalu banyak ki Sebaliknya Jika lawannya ingin memblokir bila angin ini Dia harus menggunakan banyak ki Seiring berjalannya waktu Serangan ini benar-benar akan membuatnya lelah Zuan tidak menghindar ketika dia melihat bila angin yang tak berujung Sebagai gantinya Dia mengulurkan tangannya dan menggambar lingkaran Seolah-olah lubang hitam telah muncul di telapak tangannya Bila angin tak berujung semuanya tersedot ke dalam lubang hitam Dan akhirnya menghilang ke telapak tangannya Dia menyedot ki yang melekat pada bila angin dengan sutra pemakan surganya Kemudian Dengan pemahamannya tentang kekuatan dunia Dia mengubah bila angin itu kembali menjadi elemen angin alami Jika pihak lain terus menembakkan serangan Itu hanya akan memberinya ki Keterampilan macam apa itu? Rahang si Tong jatuh Kenapa kamu tidak memohon padaku jika kamu ingin tahu? Zuan mengulangi kalimat yang sama yang dia ucapkan sebelumnya Dasar, si Tong meraung Tubuhnya mulai berputar dengan cepat Membentuk pusaran spiral Dan kemudian dia menyerang Zuan Sebagai tanggapan Zuan mengulurkan tangan di depannya Ledakan Zuan terlempar ke belakang beberapa langkah Dia mengerutkan kening saat menyadari bahwa menerapkan gaya rotasi Membuat elemen angin beberapa kali lebih kuat Dia harus mengakui bahwa cara seseorang di puncak peringkat ke delapan Menggunakan kemampuannya layak untuk dipelajari Ketika si Tong menyerangnya lagi Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan menggunakan sunflower pantasem Dengan mudah menghindarinya Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa terus menghindar Tubuh si Tong berputar dengan cepat Dengan cepat membentuk tornado skala kecil Angin kencang merobek seluruh tenda menjadi berkeping-keping Bilinglong dengan cepat mengambil pakaian Gao Ying dan Pei Yu Dan membawanya ke tempat yang lebih aman Saudara-saudara klan gu buru-buru berlari juga Zuan sebenarnya ingin menggunakan kesempatan ini Untuk merasakan sendiri jurus pamungkas lawannya Tetapi ada terlalu banyak orang di kam ini yang tidak sadarkan diri Jika tornado yang menakutkan benar-benar terbentuk sepenuhnya Banyak dari mereka akan kehilangan nyawa mereka Dia menghela nafas dan berkata Mari kita akhiri ini Si Tong mencibir Apakah semuanya akan berakhir atau tidak Bukan Anda yang memutuskan Setelah tornado saya terbentuk Tidak ada sehelai rumput pun yang akan tetap berada dalam kisaran selusin li Namun Ekspresinya tiba-tiba membeku Karena dia menemukan bahwa dia tampaknya telah kehilangan hubungannya dengan elemen angin Selanjutnya Dia merasa sangat kedinginan Mengapa ada kepingan salju? Si Tong tercengang ketika melihat kepingan salju jatuh Mengapa salju turun di ruang bawah tanah selama musim ini? Tapi ekspresinya berubah pada detik berikutnya Dia dengan cepat bereaksi Berseru Pedang kepingan salju Sayangnya Itu sudah terlambat Tornado skala kecil tampaknya masih membeku karena kedinginan Ada lapisan es yang menutupi tubuhnya juga Kemudian Kilatan cahaya dingin berkedip Dia mendengar retakan Seolah-olah ada sesuatu yang pecah Kemudian Dia melihat tubuh tanpa kepala berdiri di dekatnya seperti patung Hah? Mengapa pakaian itu terlihat agak familiar? Segera setelah itu Dia menyadari apa yang telah terjadi Kemudian Kegelapan memenuhi kesadarannya Pikiran terakhir di benaknya adalah Bagaimana kekuatan pedang kepingan salju bisa begitu besar Bab 817 Bilinglong juga menyadari apa yang baru saja terjadi Keterampilan pedang indah yang memenuhi langit dengan kepingan salju Adalah seni ekstrim Chufas Miss Pedang kepingan salju Jika cucu Yan bahkan telah mengajarinya keterampilan menjaga klannya Maka jelas bahwa hubungan mereka bukan hanya suami istri nominal Seperti yang dipikirkan semua orang Untuk beberapa alasan Dia hanya merasa tidak enak saat melihat Suan menggunakan keterampilan wanita lain Namun perasaan itu segera tergantikan dengan keterkejutan Karena dia melihat skill ultimates si Tong benar-benar membeku Kemudian Tebasan sedih dan indah berkedip Dan kepala si Tong jatuh Pada saat itu Pikirannya sama dengan si Tong Bagaimana pedang kepingan salju cucu Yan bisa sekuat ini Meskipun dia belum pernah menghadapi cucu Yan sebelumnya Dia pernah melihatnya sebelumnya Dia juga telah mendengar beberapa hal tentang kultifasi wanita lain Meskipun pedang kepingan salju itu ajaib Seharusnya tidak sekuat ini, kan? Hanya Suan yang tahu bahwa dia tidak hanya menggunakan pedang kepingan salju Tetapi juga Phoenix salju miliknya Kedua keterampilan itu saling melengkapi Dan itulah sebabnya kekuatan yang mereka tunjukkan jauh lebih besar Daripada yang biasanya bisa digunakan cucu Yan Namun, Bilinglong dengan cepat menjadi waspada Dia ingin menghindar ke samping Tetapi seluruh tubuhnya lemas Titik akupuntur utama di punggungnya disegel Ini kalian berdua Ketika dia melihat saudara-saudara klan Gu yang tumbuh bersamanya Bilinglong tidak pernah merasakan kebencian dan jijik seperti itu dalam hidupnya Saudara-saudara klan Gu tidak bisa diganggu untuk membalasnya Dan malah menatap Suan yang jauh dengan waspada Suara mereka bahkan sedikit bergetar saat mereka berseru Su, Beku Mereka sudah ketakutan ketika melihat Si Tong dan Zuan bertarung dengan posisi yang sama Jadi mereka berencana untuk menangkap Bilinglong dan menggunakannya sebagai sandera Mereka tidak mengira Si Tong akan kalah begitu cepat Dan sebenarnya bangga dengan persiapan mereka Karena keterkejutan Bilinglong yang berlebihan Dia tidak bisa menahan diri dari pendekatan mereka Pada saat mereka bergegas, sudah terlambat Zuan berbalik dan melihat bahwa Bilinglong telah ditangkap oleh pasangan itu Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening Kalian berdua benar-benar mendefinisikan dengan sempurna apa artinya menjadi tidak tahu malu dan hina Aku tidak ingin mendengar omong kosong Gu Heng merasa sedikit malu Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya Potong tangan kananmu Zuan mendengus Kalian berdua masih berani mengatakan kamu mencintainya Lihat dirimu sekarang Menggunakan keselamatannya untuk mengancam orang lain Cinta macam apa itu? Gu Xing mendengus dan berkata Berhentilah mencoba menceramahi kami Ketika Anda tidak bisa menang melawan seseorang Anda jelas perlu melakukan apa saja untuk mengecoh mereka Jika tidak, Anda tidak akan lebih dari orang kasar yang tidak berguna Petik 2 Hina seharusnya tidak mencoba membuat diri mereka terdengar terhormat Kata Bilinglong dengan dingin Diam, wajah Gu Heng sepenuhnya merah Pisau di tangannya menekan lebih erat ke lehernya Berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berguna Jika Anda tidak memotong tangan kanan Anda Saya akan membunuhnya Jangan khawatir tentang aku Bunuh saja dua kotoran menjijikkan ini Bilinglong dengan cepat menjelaskan Zuan menatap mereka berdua Kalian berdua tidak akan bisa hidup Bahkan jika kamu membunuhnya Gu Xing tertawa Bagaimana kita bisa begitu khawatir tentang hal itu pada saat ini Selanjutnya Memiliki Linglong menemani kita ke kuburan adalah sesuatu yang sudah bisa kita puaskan Petik 2 Tidak tahu malu Bilinglong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar Gu Heng menatap Zuan Zuan, ada batas kesabaran kita Anda dapat memotong lengan kanan Anda sendiri Atau Anda dapat menyaksikan saat kita bersaudara mengakhiri hidup kita dengan Linglong Jika Anda memilih yang terakhir Menjalani kehidupan kita ini masih akan sia-sia Petik 2 Dia tahu betul bahwa sangat mudah bagi Zuan untuk mengakhiri mereka Bahkan jika dia memotong salah satu tangannya Namun, memintanya untuk memotong kedua tangannya tidak terlalu realistis Itulah mengapa mereka harus melalui metode bundaran ini untuk perlahan menyeretnya turun sedikit demi sedikit Jika dia memotong salah satu lengannya, mereka akan segera meminta dia untuk memotong lengannya yang lain Jika dia sudah membayar harga yang sangat mahal, kemungkinan dia setuju akan meningkat Begitu dia benar-benar memotong kedua tangannya, kedua bersaudara itu akan bertarung atau lari Mereka lah yang akan memiliki keuntungan saat itu Zuan mengangkat bahu Dia bahkan bukan istriku, bukankah kamu mengancam orang yang salah dengannya Saya hanya pekerja paru waktu di sini untuk mendapatkan sedikit uang Mengapa saya pergi sejauh ini dengan membuang hidup dan prospek saya demi dia? Gu Heng mencibir Apakah menurut Anda yang mulia akan membiarkan Anda pergi Begitu Anda meninggalkan penjara bawah tanah ini jika sesuatu terjadi padanya? Aku tidak tahu apakah dia akan membiarkanku pergi Tapi dia pasti tidak akan membiarkan klan Gumu pergi Zuan tampak sama sekali tidak peduli Ekspresi Gu Heng tenggelam Dia awalnya berpikir bahwa setelah penjara bawah tanah ini Dia akan bangkit menjadi naga di antara manusia Dia tidak pernah mengharapkan hal-hal gagal pada langkah terakhir Dan mereka bahkan akhirnya menyeret seluruh klan Sebaliknya Gu Xing yang relatif lebih tenang Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu hubunganmu? Linglong sangat mempercayai Anda Yang berarti Anda jelas bukan hanya bawahan biasa Aku benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua Dia memandang Bi Linglong setelah mengatakan itu Melanjutkan, Linglong, oh Linglong Anda telah sangat mempercayainya dan menunjukkan kepadanya begitu banyak ketulusan Tetapi apa yang Anda dapatkan pada akhirnya? Demi menyelamatkanmu, lupakan tentang menyerahkan nyawanya Dia bahkan tidak mau menyerahkan tangannya Gao Ying dan Pei Yu yang sedang menonton drama ini diputar Membuang muka seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa Bi Linglong mencibir Apakah Anda menganggap saya idiot atau Anda menganggapnya idiot? Siapa yang akan setuju dengan kondisi konyol seperti itu? Tuan Zhu, jika Anda benar-benar setuju Saya akan benar-benar mempertanyakan kecerdasan Anda Petik 2 Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu Dia masih merasa sedih di dalam hati Rasionalitas adalah satu hal Sementara emosinya adalah hal lain Dia sebenarnya berharap untuk melihat seberapa jauh pihak lain bersedia pergi untuknya Untuk melihat betapa berartinya dia baginya Namun, dia dengan cepat menyadari sesuatu Pada saat yang sama, dia mencibir ke dalam Situasi seperti apa yang mereka alami sekarang Namun dia sebenarnya bertingkah seperti wanita muda bodoh itu Ketika dia melihat Xuan masih belum menjawab Gu Xing menjadi tidak sabar Aku akan menghitung sampai tiga Jika Anda masih tidak memotong lengan Anda Saya akan memotong wajahnya Jika Anda tidak memotong lengan Anda pada saat saya mencapai 10 Saya akan membunuhnya Kita semua akan mati di sini Satu Bilinglong akhirnya mulai panik ketika dia mendengar bahwa dia akan memotong wajahnya Dia sebenarnya tidak takut mati Namun, gadis mana yang tidak peduli dengan penampilan mereka Dia tidak ingin wajahnya rusak Saat angka-angka itu dihitung mundur Jantungnya seolah terdorong ke atas sampai ke tenggorokannya Yang ingin dia ketahui saat ini adalah bagaimana Xuan akan menghadapi situasi ini Xuan menghela nafas dan mulai Aku punya teman Yang lain bingung Kenapa kau tiba-tiba membicarakan temanmu Mereka hanya mendengarnya melanjutkan Dia selalu menepati janjinya Selama dia menyetujui sesuatu Dia tidak akan menarik kembali kata-katanya Itu sebabnya selama kalian semua membiarkan Linglong pergi Temanku bisa membiarkan masa lalu berlalu Dan membiarkan kalian berdua pergi dengan selamat Petik 2 Gao Ying dan Pei Yu bertukar pandang Mereka tidak mengerti mengapa Xuan mengatakan ini Dan bahkan Linglong bingung Dia berpikir dalam hati Jika kedua orang ini mempercayaimu setelah mendengarkan ini Bukankah mereka terlalu bodoh? Tapi sesuatu yang benar-benar mengejutkan terjadi Setelah mendengarkan kata-kata itu Saudara-saudara klanggu melepaskan pedang yang menempel di lehernya Dan mulai melangkah mundur Kamu mengatakannya Kita akan membiarkannya pergi sekarang Gao Ying, Pei Yu, dan Bi Linglong semuanya terdiam Xuan bergegas ke sisi Bi Linglong dan melingkarkan lengannya di pinggangnya Melindunginya Pada saat yang sama, dia mengangkat jarinya Dua ledakan angin ditembakkan Bagaimana saudara klanggu bisa menghindari serangan seseorang di peringkat ke-9 Darah menyembur dari dada mereka saat mereka jatuh ke tanah Mereka terkejut dan marah Berkata, kamu baru saja berjanji bahwa kamu akan membiarkan kami pergi Anda telah berhasil mengendalikan Guheng untuk plus 555 plus 555 plus 555 Anda telah berhasil mengendalikan Guheng untuk plus 555 plus 555 plus 555 Zuan menghela nafas Kalian berdua bukan hanya orang jahat Kalian juga sangat bodoh Yang saya katakan hanyalah bahwa saya memiliki seorang teman yang menepati janjinya Dan akan membiarkan Anda pergi Kapan saya pernah setuju bahwa saya akan membiarkan kalian berdua pergi? Kamu tercelah Saudara-saudara klanggu hampir pingsan di tempat Baru sekarang mereka menyadari bahwa dia sepertinya sedang membicarakan temannya Mengapa kita tiba-tiba percaya padanya karena suatu alasan? Anda telah berhasil mengendalikan saudara klanggu untuk plus 888 plus 888 plus 888 Zuan telah menggunakan kemampuan I have a friend Itu akan membuat target secara tidak sadar berpikir bahwa teman yang dia bicarakan adalah dirinya sendiri Bagaimana bisa saudara klanggu tahu tentang itu? Mereka mudah terpengaruh Dalam hal menjadi tercelah, apakah ada orang yang lebih buruk dari kalian berdua? Anda berkolusi dengan orang luar dan menjual tuanmu Cibir Zuan Linglong, aku akan menyerahkan mereka berdua padamu untuk ditangani Baru sekarang Bi Linglong menyadari bahwa dia masih dalam pelukannya Dia dengan cepat mendorongnya menjauh, memerah Orang ini benar-benar berani memanggilku dengan namaku Masih ada orang yang menonton Untuk menyembunyikan rasa malunya Dia mengambil pedangnya dan berjalan ke saudara klanggu Berkata, kalian berdua sangat bangga pada dirimu sendiri sebelumnya Anda tidak berharap nasib Anda berubah begitu cepat, kan? Petik 2 Ketika dia merasakan niat membunuh di matanya Guh merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya Dia tertawa dan berkata Hahaha, kami bersaudara tahu bahwa kami pasti sudah mati Tetapi kalian semua tidak boleh bahagia sepagi ini Apakah Anda pikir Anda bisa menang? Kami hanya menuju ke akhirat di depan kalian semua Kita akan segera bertemu lagi Mereka berdua menggorok leher mereka sendiri begitu Guheng selesai berbicara Alasan mereka begitu tegas adalah karena mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati Karena itu, daripada disiksa dan diinterogasi Mereka lebih memilih kematian yang lebih mudah Bab 818 Bi Linglong tercengang Dia tidak menyangka mereka berdua begitu menentukan Dia menghela nafas Bagaimanapun, mereka telah tumbuh bersama Bahkan jika tidak ada cinta, masih ada beberapa kasih sayang dasar Ini adalah hasil yang tidak terlihat oleh siapapun Namun, dia dengan cepat tersadar dari Linglong dan menatap Zuan Apa yang mereka maksud dengan kata-kata terakhir mereka? Zuan mulai berpikir sendiri Gao Ying berkata, itu mungkin hanya kutukan karena dendam Hanya ada begitu banyak orang yang datang bersama kami kali ini Si Tong dan yang lainnya telah mengekspos diri mereka sendiri Raja Ki seharusnya tidak bisa mengirim ahli lain, kan? Kalau tidak, kita semua mungkin akan menggorok leher kita sendiri dan mengakhiri semuanya Bi Linglong mengangguk Memang, semua orang yang terlibat dalam perjalanan ini dipilih dengan cermat Dan semuanya telah menjalani pemeriksaan latar belakang yang ketat Fakta bahwa si Tong bisa masuk sudah merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin Seharusnya tidak mungkin bagi orang lain untuk menyelinap masuk Lagi pula, sesuatu yang dapat menipu alat pengukur kultivasi tidak mudah ditemukan Zuan mengangguk dan berkata Saya harap itu seperti yang Anda semua katakan Apa yang mereka katakan masuk akal Kaisar dan ahli lainnya dari faksi Putra Mahkota bukanlah orang bodoh Bagaimana mungkin mereka meninggalkan celah yang begitu besar untuk dieksploitasi dalam rencana mereka Gao Ying mengungkapkan senyum langka Juga, bahkan jika ada masalah dengan Tuan Zhu di sini, itu akan mudah diselesaikan Bahkan si Tong, yang berada di puncak peringkat ke-8, dengan mudah dibunuh oleh Zuan Gao Ying benar-benar tidak bisa membayangkan bahaya macam apa yang tidak bisa dia tangani Bi Linglong berbagi pemikiran yang sama Dia memandang Zuan dan berkata, terima kasih Zuan terkeke, sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak mempercayai orang yang salah, kan? Bi Linglong tersipu Ini adalah rahasia yang hanya mereka berdua bagikan Saat itu, dia bertanya apakah dia bisa mempercayainya, dan dia mengatakan bahwa dia bisa Namun, dia tidak pernah merasa terlalu percaya diri saat itu, dan dia yakin bahwa dia juga bisa merasakannya Keduanya saling memandang begitu saja Suasana hati secara bertahap menjadi sedikit aneh Ahem, Gao Ying terbatuk ringan Saudara Pei mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa dia sendiri mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi Anda berdua saling memandang dengan penuh semangat Apakah kami tidak ada lagi untuk kalian berdua? Bi Linglong segera tersadar dari linglungnya Dia bergegas untuk memeriksa Pei Yu, wajahnya merah Zuan juga mengikutinya Pei Yu baru saja menderita pukulan si Tong, dan bahkan dadanya pun ambruk Dia jelas mengalami cedera serius Fakta bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah cerminan dari keinginannya yang kuat Bi Linglong dengan cepat mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada Pei Yu Kulitnya menjadi sedikit lebih baik Tetapi cederanya masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan Lukanya terlalu serius, aku takut Bi Linglong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sedih Orang ini dalam keadaan ini karena dia telah mencoba menyelamatkannya Dan dia bahkan meragukan kesetiaannya sebelumnya Sayangnya, dia belum mencapai peringkat ke-7 Jika tidak, pembudidaya peringkat ke-7 setidaknya akan mampu bertahan dengan kemampuan regeneratif mereka Zuan berlutut di samping Pei Yu dan tiba-tiba bertanya Kamu dari klan Pei Apakah Anda tahu Pei Myanmar? Petik 2 Pei Yu tercengang, tapi dia dengan lemah menjawab Aku Dia adalah Sepupuku yang lebih muda Ketika kami masih kecil Aku bahkan mengajarinya beberapa keterampilan Dia tidak tahu mengapa Zuan tiba-tiba menanyakan itu padanya Jika bukan karena pihak lain secara heroik mengalahkan si Tong Dia bahkan tidak akan repot-repot menjawab pertanyaan aneh ini saat dia terbaring sekarat Zuan mengangguk Dia kemudian mengeluarkan pil dari saku dalamnya dan berkata Cobalah pil ini Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Saya sudah memberinya obat terbaik rumah sakit kekaisaran Implikasinya jelas Sebagai putri mahkota, dia jelas memiliki obat terbaik keluarga kerajaan Jika bahkan obatnya tidak akan bekerja Kemungkinan obat orang lain akan melakukan apapun semakin kecil Zuan terkekeh dan berkata Coba saja Dia memberi makan Piyu pil Dan kemudian memasukkan kinya ke tubuh pihak lain Untuk membantunya menyerap efek obat Dan juga untuk mengobati organ dalam, tulang, dan bagian lain yang terluka Piyu mengedarkan sisaki di tubuhnya bersama Zuan Beberapa saat kemudian Matanya melebar karena terkejut Saya pikir itu berhasil Tuan Zhu, bukankah obatmu terlalu luar biasa? Bilinglong terkejut Dia dengan cepat memeriksa denyut Nadi Piyu Dan merasakan bahwa luka-lukanya telah benar-benar stabil Selanjutnya Dilihat dari kecepatan pemulihannya Selama perawatan ini berlanjut Nyawanya bisa dibilang terjamin Bagus itu berhasil Zuan menghela nafas lega Ini adalah pil pengembalian jiwa yang dia dapatkan dari Jideng Tu saat itu Itu dikenal mampu menghidupkan kembali orang mati Dia telah mencobanya sendiri beberapa kali Dia merasa itu adalah yang kedua setelah fight in brother spring Yang bisa dia dapatkan dari sistem keyboard Dia telah mendapatkan 12 pil ajaib ini dari Jideng Tu saat itu Dia hanya punya 6 yang tersisa sekarang Jadi dia jelas tidak bisa menggunakannya secara acak Itulah mengapa dia bertanya tentang hubungan Piyu dengan Piyanman Jika keduanya memiliki hubungan yang buruk Maka dia hanya bisa meminta maaf Dia sebenarnya memiliki satu lagi fight in brother spring Selama pasien memiliki satu nafas tersisa di dalamnya Itu bisa membawa mereka kembali tidak peduli seberapa parah luka mereka Namun, dia tidak mau menggunakannya pada seseorang yang tidak banyak berteman dengannya Kemudian, dia tiba di sisi Gao Xing Secara komparatif, lukanya sedikit lebih ringan Karena itu, Zhu An mengeluarkan beberapa obat yang telah diberikan Cuyuzao kepadanya sebelumnya Dan meminta Gao Ying meminumnya Terima kasih Gao Ying dengan cepat duduk untuk bermeditasi Auranya berangsur-angsur stabil juga Bilinglong tiba di depan Zhu An Dia menatapnya dengan penasaran dan bertanya Dari mana kamu mendapatkan obatmu Tampaknya lebih baik daripada rumah sakit kekaisaran Petik 2 Dari seorang dokter setengah baya mesum Zhu An sebenarnya cukup terkejut juga Dia mengira Jideng Tu hanyalah seorang tabib surgawi di kota Brightmoon Dia tidak menyangka orang itu lebih baik daripada bahkan dokter istana kekaisaran Itu berarti latar belakangnya layak untuk direnungkan Hah, Bilinglong memiliki ekspresi aneh di wajahnya Burung bulu benar-benar terbang bersama Ketika dia mendengar bahwa itu adalah dokter paru baya yang mesum Dia dengan cepat kehilangan minat Kemudian, dia bergegas untuk membangunkan semua orang Orang-orang ini telah pingsan karena obat saudara Kelanggu Sehingga mereka tidak akan bangun dari panggilan normal Namun, dia cukup siap untuk perjalanan ini dan memiliki segala macam penangkal Dia membangunkan penjaga istana timur terlebih dahulu Dan kemudian membuat mereka membangunkan semua orang Segera setelah itu, Zhao Xi, Meng Pan, Liu Xian, dan yang lainnya bangun Mereka terkejut saat melihat Pei Yu Mereka semua bersiap untuk berperang Namun, mereka dihentikan oleh seseorang Pei Yu terluka parah dan tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan serangan mereka Xu An, mereka menjadi lebih terkejut ketika mereka melihat siapa itu Bilinglong segera muncul dan menghentikan serangan kelompok itu Dia memberi mereka cerita tentang semua yang telah terjadi Aku baru saja mengatakan bahwa saudara-saudara klan Gu bermata licik Aku tahu mereka tidak baik, Gumam Zhao Xi Meng Pan mencibir Kapan kamu pernah mengatakan itu? Apakah Anda lupa bahwa Anda meragukan Tuan Xu? Zhao Xi menjadi kesal Bukankah kamu pemimpin dalam mengusir Sir Su? Melihat keduanya akan bertarung, Bilinglong mendengus Apakah kalian berdua tidak melihat situasi seperti apa yang kita hadapi sekarang? Meskipun begitu, Anda masih mencoba untuk memulai perselisihan internal Jika Sir Su tidak segera tiba, kita semua akan dibunuh oleh saudara klan Gu dan Si Tong Si Tong, dia di sini Yang lain kaget Mereka segera melihat sekeliling seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar Siapa di ibu kota yang tidak tahu bahwa Si Tong adalah seorang ahli di puncak peringkat ke-8 Itu bukan seseorang yang bisa mereka hadapi Piao Duandiao membawa mayat Si Tong dan bertanya Putri Mahkota, apa yang kita lakukan dengan mayat Si Tong? Lemparkan ke hutan belantara untuk memberi makan anjing-anjing liar Kata Bilinglong dengan dingin Jelas bahwa apa yang terjadi membuatnya merasa sangat jijik Yang lain ketakutan ketika mereka melihat mayat Si Tong Mereka bertanya dengan suara gemetar Siapa yang membunuh Si Tong? Bilinglong menatap Zuan Ekspresinya sangat lembut Cedera Gao Ying telah meningkat pesat Dia membuka matanya dan berkata Tuan Zu, tentu saja Kemudian, dia menceritakan secara kasar kemenangan besar Zuan atas Si Tong Dia, yang biasanya pelit dengan kata-kata, berhasil membuat cerita menjadi hidup dan realistis Sampai-sampai dia membuat Zuan tampak lebih tangguh daripada saat itu Betulkah? Rahang yang lain jatuh ke tanah Mereka bahkan lebih terkejut setelah mendengar betapa tangguhnya Zuan daripada ketika mereka mendengar bahwa Si Tong telah terbunuh Si Tong sudah berada di puncak peringkat ke-8 selama bertahun-tahun Lalu di peringkat berapa Zuan? Itu adalah Liu Xian yang sikapnya berubah paling cepat Dia segera berkata Sejak pertama kali saya melihat Tuan Zu Saya langsung merasa bahwa dia sangat ramah tamah dan agung, luar biasa dan perkasa Sekarang, tampaknya Anda tidak terduga Rasa hormat saya kepada Tuan Zu memancar seperti gelombang sungai yang tak henti-hentinya Zhao Xi dan Meng Pan terdiam Keparat, apakah kamu bahkan memiliki rasa malus sama sekali? Bab 819 Bukankah Anda salah satu yang pertama mengkritik Zuan beberapa hari yang lalu? Namun sekarang, Anda berubah begitu cepat Kepribadian Zhao Xi adalah yang paling langsung Dia pertama kali meminta maaf kepada Zuan Tuan Zhu, saya orang yang kasar yang percaya ada hujan ketika saya mendengar angin Saya telah sangat menyinggung Anda dalam beberapa hari terakhir Jadi saya benar-benar minta maaf Aku harap dirimu yang terhormat tidak akan mengingat pelanggaran seseorang yang begitu picik sepertiku Meng Pan terus mengutup dalam hati Apa maksudmu? Percaya ada hujan ketika kamu mendengar angin? Siapa angin dan siapa hujan? Apakah kamu tidak melempar bayangan ke arahku sekarang? Dia dengan cepat berkata Yang ini juga buta meskipun memiliki mata Saya disesatkan oleh saudara-saudara Kelanggu Dan itulah sebabnya saya meragukan Tuan Zhu Yang rendah hati ini hanya melakukan segalanya demi kepentingan publik Dan tidak menargetkan Sir Zhu Jadi saya mohon maaf Satu-satunya alasan kita semua bisa bertahan adalah karena anugerah dirimu yang terhormat Tolong terima tiga kautau dari Meng yang rendah hati ini Petik 2 Wajah Zhao Xi berkedut Dalam hal tidak tahu malu Sepertinya dia tidak bisa menang melawan Meng ini Kemudian Semua Tuan Muda lainnya meminta maaf satu demi satu Sekelompok orang menawarkan hadiah berharga yang mereka miliki kepada Zhu Untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka Tidak ada pilihan lain Ketika mereka mengetahui bahwa Zhu An baru saja membunuh seorang ahli di puncak peringkat ke-8 Enam peringkat kultivasi yang awalnya sangat mereka banggakan tampak sama sekali tidak berharga Ketika mereka ingat betapa parahnya mereka semua telah menyinggung perasaannya sebelumnya Mereka hanya bisa memberinya hadiah untuk merasa sedikit lebih nyaman Zhu An akan menolak Tetapi Bilinglong diam-diam memperingatkannya bahwa dia harus mengambil hadiah untuk menenangkan mereka Atau sesuatu yang buruk akan terjadi nanti Zhu An harus mengakui bahwa Bilinglong secara alami cocok untuk menjadi seseorang yang berstatus tinggi Dia memang memahami sifat manusia lebih baik daripada dia Namun, dia tidak terlalu menyukai orang bermuka dua yang berubah begitu cepat Jadi dia memberitahu Piao Duan Diao dan Jiao Sigun untuk membantunya menerima hadiah Ketika mereka melihat bahwa Putri Mahkota tidak keberatan Zhu An menggunakan pegawai negeri untuk menyelesaikan tindakan pribadi ini Mereka bahkan lebih yakin, dan sikap mereka terhadap Zhu An menjadi lebih hormat Lebih jauh lagi, dengan bagaimana kedua penjaga ini berbicara untuk Zhu An sebelumnya Mereka tahu bahwa hubungan para penjaga dengannya sangat baik, dan dengan demikian tidak berani memandang rendah mereka juga Piao Duan Diao dan Jiao Sigun sama-sama menjulurkan dada Mereka telah diejek oleh semua orang sebelumnya ketika mereka berbicara untuk Zhu An Tetapi sekarang Tuan Muda yang sombong ini mencoba mengjilat mereka dengan senyuman Perasaan seperti itu sangat menyegarkan Kalian sangat berisik sehingga membangunkanku Putra Mahkota menguap ketika dia keluar dari tendanya dengan malas Benar-benar sadar bahwa hidupnya hampir berakhir sekarang Bilinglong harus menunjukkan rasa hormat padanya di depan begitu banyak orang Dia berjalan dan melaporkan semua yang telah terjadi padanya Putra Mahkota terus menghela nafas ketika mendengar laporan itu Keduanya mati Huh, aku tidak punya siapapun untuk menangkap kelinci bersamaku di masa depan Demi lebih dekat dengan Bilinglong Kedua bersaudara itu telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk memanjakan Putra Mahkota Mereka telah melakukan segala macam hal menyenangkan dengannya Kapan Putra Mahkota, yang biasanya dikurung di istana Pernah melihat hal-hal baru dan menarik ini Dia dengan cepat berteman dengan mereka Itu juga salah satu alasan mengapa Bilinglong tidak mencurigai saudara-saudara klan Gu sebelumnya Jika mereka benar-benar memiliki pikiran pengkhianat Mengapa mereka begitu memaksakan diri untuk melayani Putra Mahkota Semua tuan muda klan merasa sangat bertentangan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Putra Mahkota Putra Mahkota yang berpikiran sederhana seperti ini benar-benar Sayangnya, nasib mereka sudah terikat bersama Mereka hanya bisa menguatkan diri dan berjalan di jalan ini sampai ke ujungnya Setelah istirahat semalaman, kondisi Gao Ying dan Pei Yu berangsur-angsur membaik Keesokan harinya, kelompok mereka melanjutkan perjalanan mereka ke gunung Pei Yu memberitahu semua orang cara melacak aura ular bulan Giyok Seseorang dari klan Meng telah memasuki ruang bawah tanah sebelumnya Dan akhirnya mendapatkan salah satu sisik ular bulan Giyok Kemudian, mereka meminta Master Rune mengubahnya menjadi artefak sihir Timbangan dapat digunakan untuk melacak pemilik aslinya Dengan artefak sihir ini di tangan, kelompok itu perlahan maju menuju kedalaman gunung Ada banyak sarang binatang buas yang berbahaya di sepanjang jalan Tetapi karena peringatan Zuan, mereka hampir menghindari semuanya Tidak ada yang menyuarakan keberatan kali ini Sebaliknya, mereka semua memujinya dengan cara yang ngeri Zuan menghela nafas Kata-kata yang sama telah disambut dengan ejekan dan ejekan Namun sekarang, orang-orang yang sama yang sebelumnya mengejeknya sangat ingin menjilat sepatu botnya Masyarakat ini benar-benar sesuatu Kelompok itu terus maju selama tiga hari berturut-turut Ekspresi Pei Yu menjadi muram saat dia berkata Kita hampir sampai Zuan sudah merasakan kekuatan elemen air yang kuat Bahkan sebelum Pei Yu mengatakan apapun Kelompok itu berjalan keluar dari hutan Pandangan yang terbuka dan jelas tiba-tiba terbentang di depan mata mereka Air terjun besar mengalir ke kolam besar Menyebabkan air memercik kemana-mana Saat sinar mentari berhamburan Bahkan pelangi samar pun bisa terlihat Zhaoshi berkata sambil tersenyum Ular ini benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri Tidak heran itu mengubah rumah Pemandangan tempat ini jauh lebih baik daripada kol jadepon itu Gao Ying berkata dengan cemberut Ada yang tidak beres Ada binatang buas yang tangguh di mana-mana di gunung ini Dan mereka cukup melindungi wilayah mereka sendiri Tempat ini mungkin lebih baik daripada kolam giok dingin itu Tetapi ular bulan giok adalah binatang peringkat ke-7 Apakah itu memiliki kualifikasi untuk menempati wilayah seperti ini? Zuan mengangguk setuju Pemberontakan klan gu telah dilihat oleh Gao Ying Meskipun orang ini biasanya pendiam Dia sangat teliti dalam berpikir dan cukup berbakat Tidak heran klan Liu rela mengirim putra kedua mereka ke sini Itu karena dia sudah cukup untuk menebus kekurangannya Mengpan bertanya Mungkinkah tidak ada binatang elemen air lain di sini Jadi kebetulan telah menemukan ceruknya Gao Ying ragu-ragu Itu tidak sepenuhnya mustahil Bilinglong terdiam sebentar Lalu berkata Karena kita di sini dan masih belum bisa memahaminya Mari bersiap untuk pertempuran Tuan-tuan muda bergerak dengan cara yang metodis dan menyeluruh Bagaimanapun Ini adalah elit klan Meskipun mereka hampir dibunuh oleh saudara-saudara klan gu sebelumnya Mereka siap kali ini Mereka semua menunjukkan keterampilan tingkat tinggi Bilinglong menahan putra mahkota di belakang Tidak ada yang berani membiarkannya berlarian di depan Karena jika sesuatu terjadi padanya Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab Gao Ying dan Pei Yu telah terluka Meskipun mereka telah berhasil pulih sedikit Mereka masih belum siap untuk terlibat dalam pertempuran intensif Itulah mengapa mereka disimpan di sisi putra mahkota Untuk keamanan tambahan Bilinglong menyurup Yao Duan Diao dan Jiao Sigun Membawa penjaga istana timur juga Dia tetap bersama Zuan dan memimpin Tuan Muda saat mereka mulai mengelilingi air terjun Bilinglong, semoga berhasil Seru putra mahkota sambil duduk di atas batu besar Dia memakan buah yang disiapkan penjaga untuknya sambil bersorak gembira Baginya, ini tidak lebih dari sebuah perjalanan wisata Dia tidak tahu bahaya macam apa yang akan mereka hadapi Dan hanya menganggapnya sebagai pertunjukan Bilinglong menghela nafas dalam hati Dia dengan cepat fokus dan membawa kelompok mereka ke kolam di bawah air terjun Kolam itu penuh dengan kabut Bersama dengan permukaan air yang beriak Dia sama sekali tidak bisa melihat ke dalam Tak lama kemudian, seseorang melemparkan umpan yang telah disiapkan sebelumnya ke dalam kolam Air secara bertahap berubah menjadi merah Dan kemudian sebuah suara meraum dengan marah Siapa yang berani mengotori tempat tinggalku? Air kolam langsung melonjak Kemudian, sosok yang mengjulang setinggi beberapa lusin zang bergegas keluar Melayang di udara Matanya yang bersinar menatap semua orang dengan marah Pupil vertikal coklatnya mengintimidasi Membuat semua yang melihat mereka menggigil Kalian semua yakin benda ini ada di peringkat ketujuh Suara liusian bergetar ketika dia melihat makhluk besar ini Zhao Xi menelan ludah Kenapa begitu besar? Menurut intelijen yang kami miliki Seharusnya tidak sebesar itu Mengpan tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah juga Tekanannya juga jauh lebih besar dari apa yang dinyatakan informasi Suara Bilinglong menjadi dingin Tunggu, itu bisa berbicara Ini adalah tanda makhluk di peringkat ke-8 setidaknya Zuan mengoreksinya Itu bukan di peringkat ke-8 Melainkan peringkat ke-9 Ekspresi Bilinglong berubah Dia dengan cepat memerintahkan Mundur Semua orang tahu bahwa binatang buas jauh lebih kuat daripada manusia pada tingkat yang sama Zuan mungkin bisa mengalahkan seseorang di puncak peringkat ke-8 Tetapi hampir tidak ada peluang untuk berhasil melawan binatang buas di peringkat ke-9 Mereka dengan cepat mundur Bilinglong sangat bingung ketika dia bertanya-tanya Mengapa itu jauh lebih kuat daripada yang dikatakan informasi itu Reaksi pertamanya adalah bahwa Rajaki telah berkolusi dengan petugas Libationer Namun, dia ingat bahwa binatang buas yang mereka temui di sepanjang jalan semuanya lebih kuat dari yang dinyatakan oleh informasi mereka Penjara bawah tanah ini tidak eksklusif untuk Akademi Ada orang lain yang mengunjunginya sebelumnya Klan mereka juga telah memasukinya tiga tahun lalu, jadi mereka punya ide tentang kekuatan binatang buas ini Tidak mungkin Rajaki memiliki kemampuan untuk membuat begitu banyak binatang buas menjadi lebih kuat Kamu ingin melarikan diri? Apakah kamu pikir itu akan semudah itu? Ular itu mengaum, gelombang air mengalir keluar, membentuk tirai transparan yang menghalangi jalan mundur mereka Bab 820 Putra Mahkota sedang mengunyah melon Ketika dia melihat apa yang terjadi, matanya melebar, dan dia bahkan tidak menyadari ketika melonnya jatuh ke tanah Dia berseru dengan bingung, kami bahkan tidak bisa melihat apapun dari sini Haruskah kita lebih dekat? Petik 2 Gao Ying dan Pei Yu dengan cepat mencoba menghentikannya Yang mulia, Anda benar-benar tidak boleh Tempat itu sangat berbahaya, kamu tidak bisa mendekat Keduanya baru saja menyaksikan ukuran dan kekuatan ular bulan Giyok Mereka berdua cukup berpengalaman dan berpengetahuan Bereaksi terhadap situasi lebih cepat daripada Sao Si dan yang lainnya Apa yang masih mereka lakukan di sini ketika target mereka telah berubah dari peringkat ke-7 menjadi ke-9 Pei Yu dengan cepat berkata, cepat dan bawa putra mahkota keluar dari sini, kalau tidak dia mungkin dalam bahaya Dia tahu betul bahwa dengan munculnya binatang peringkat ke-9 ini, misi itu ditakdirkan untuk gagal Semuanya menunjuk pada bencana bagi orang-orang di dalamnya Tinggal di sini hanya akan mengakibatkan kematian Yao Duan Yao dan yang lainnya panik Dia berkata, putri mahkota, Tuan Zhu, dan yang lainnya masih di dalam Bagaimana kita bisa meninggalkan mereka begitu saja? Gao Ying menghela nafas Semuanya, tolong jangan biarkan emosimu memengaruhi keputusanmu Ular ini sekarang menjadi binatang peringkat ke-9 Bahkan jika kita bergabung, kita hanya akan membuang hidup kita Prioritas utama saat ini adalah memastikan keselamatan putra mahkota Begitu kita meninggalkan penjara bawah tanah dan melaporkan situasi di dalam Itu mungkin tidak dihitung sebagai kegagalan putra mahkota Jika mereka bisa bertahan cukup lama, kita bisa meminta orang-orang di luar untuk mengirimi kita beberapa bala bantuan Jiao Sigun berkata dengan sedih, Tuan Zhu bahkan menyelamatkan nyawamu Dan putri mahkota telah memperlakukan kedua klanmu dengan sangat baik Bukankah tindakanmu di sini agak terlalu dingin? Wajah Gao Ying memerah Apakah kamu pikir kami ingin menjadi begitu lemah dan tidak berguna? Putra kesayangan pamanku Liu Xian masih di dalam Aku bahkan belum berhasil melindunginya, jadi tidak akan ada akhir yang baik menungguku kembali di klan Liu Namun, saya tahu betul bahwa menuju ke sana hanya akan membuang hidup saya Jika kita meminta bala bantuan, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup Petik 2 Terlepas dari kata-kata itu, dia tahu betapa tangguhnya binatang peringkat 9 itu Tidak peduli seberapa tangguh Zuan, dia hanya akan bisa bertahan dengan orang lain selama satu atau dua hari Tetapi mereka membutuhkan lebih dari seminggu untuk sampai ke sini dari pintu masuk penjara bawah tanah Tidak mungkin mereka akan bertahan sampai bala bantuan tiba Meski begitu, dia adalah orang yang rasional Dia tahu apa pilihan paling masuk akal yang bisa dia buat dalam situasi seperti ini Piao Duandiao dan Jiao Sigun hanya bisa menatap Putra Mahkota dengan memohon Haruskah kita menyelamatkan Putri Mahkota? Yang mulia Putra Mahkota, tolong beri kami instruksi Petik 2 Mereka memainkan trik dan tidak mengatakan mereka akan menyelamatkan Zuan Melainkan menggunakan gelar Bilinglong Bagaimanapun, Putra Mahkota telah berada di bawah perawatan Putri Mahkota selama ini Dan dia juga sangat menyukainya secara normal Putra Mahkota yang gemuk itu terdiam sejenak Dan kemudian bertanya, apakah ular itu memakan orang? Piao Duandiao dan Jiao Sigun tidak pernah mengira dia akan menanyakan pertanyaan ini kepada mereka Tetapi mereka tidak berani menyembunyikannya darinya Memang Lalu apakah itu suka makan orang kurus atau orang gemuk? Putra Mahkota bertanya Piao Duandiao dan Jiao Sigun bingung Bagaimana kita tahu apa yang disukainya? Gao Ying segera mengerti niatnya Dia dengan cepat menjawab Binatang buas semua suka makan makanan dengan lebih banyak lemak Karena mengandung lebih banyak energi Itu sebabnya ular bulan Gio kemungkinan besar akan lebih suka memakan orang yang lebih gemuk Petik 2 Wajah Putra Mahkota bergetar Dia mundur dengan panik Aku tidak menonton lagi Cepat dan bawa aku kembali ke istana Cepat Kemudian, dia mulai berlari ke arah yang berlawanan Penjaga istana timur lainnya dengan cepat mengikutinya Ekspresi Piao Duandiao dan Jiao Sigun berubah beberapa kali Pada akhirnya, mereka tidak berani melawan perintah dan hanya bisa mengikutinya Piyu berkata kepada mereka berdua Tuan Zhu itu hebat, jadi siapa yang tahu? Mungkin ada keajaiban Kalian berdua tidak perlu merasa putus asa sepenuhnya Kamu hanya menawarkan penghiburan yang tidak tulus Piao Duandiao mencibir dan tidak menerima kenyamanannya Jiao Sigun juga berseru, palsu Ekspresi Piyu suram Dia mencengkeram pedangnya Dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju arah kolam Gao Ying terkejut Apa yang akan kamu lakukan? Saya berhutang nyawa pada Tuan Zhu Tentu saja saya harus mengembalikannya Kata Piyu dengan tenang Ekspresi Gao Ying berubah beberapa kali Namun, dia masih meraih Piyu Saya juga berhutang nyawa pada Sir Zhu Tapi sekarang bukan waktunya untuk berani Ada terlalu banyak bahaya di sepanjang jalan Mereka sendiri belum tentu bisa memastikan keselamatan Putra Mahkota Itu sebabnya kami memiliki tanggung jawab untuk mengawal Putra Mahkota kembali dengan aman Ketika dia melihat bahwa Piyu masih sama sekali tidak yakin Dia hanya bisa menambahkan Jika sesuatu terjadi pada Putra Mahkota Klan kita akan dihancurkan Jika sesuatu terjadi pada Putra Mahkota Raja Ki akan naik tahta Mudah untuk membayangkan konsekuensi apa yang akan terjadi pada klan yang mendukung Putra Mahkota Ekspresi Piyu akhirnya berubah Dia bisa menyerahkan hidupnya untuk Zhuang, tapi dia tidak bisa bertaruh dengan seluruh nyawa klannya Dia memberi pandangan ke kolam, dan kemudian dia berbalik untuk melindungi Putra Mahkota Sementara itu, di tepi kolam, mereka yang hadir melarikan diri dengan panik Namun, meskipun penghalang air tampak rapuh, ketika Zhao Xi, yang berlari paling cepat, menabraknya, dia langsung terpental Aduh, Zhao Xi berteriak ketakutan, ki dan darahnya ada di mana-mana karena benturan, dan dia hampir memuntahkan setegup darah Dia tidak yakin dan memusatkan semua ki di tubuhnya ke dalam senjatanya, membawanya meretas penghalang Sayangnya, kekuatannya tampak tenggelam ke dalam lapisan kapas Sebuah kekuatan aneh menetralisir serangannya Yang lain juga mulai menyerang penghalang juga Sayangnya, cahaya berkedip di permukaannya, dan serangan mereka benar-benar diabaikan Kita sudah selesai Wajah Mengpan bahkan lebih pucat dari biasanya saat dia berteriak putus asa Terperangkap di sini oleh binatang buas peringkat ke-9 berarti tidak ada harapan satupun dari mereka yang selamat dari tempat ini Dia bukan satu-satunya yang tersisa dalam keputus asaan Wajah yang lain pucat karena ketakutan Mereka masih bersemangat sedetik sebelumnya, namun sekarang, mereka semua telah berubah dari pemburu menjadi mangsa Hahaha, manusia yang lemah dan pengecut, kalian semua suka menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat Saya sangat menikmati menonton penampilan memalukan Anda Ular bulan giyok di langit tidak terburu-buru untuk menyerang dan malah menatap mereka semua dengan ekspresi ejekan Semakin ketakutan mereka, semakin ia menikmati dirinya sendiri Zuan tertawa mengejek, apakah ular bulan giyok ini pernah diganggu oleh manusia sebelumnya atau semacamnya Kalau tidak, mengapa itu membawa kebencian yang begitu kuat terhadap mereka Itu tampak semakin mungkin Bagaimanapun, penjara bawah tanah ini adalah milik akademi, dan siswa sering dikirim untuk pelatihan Jika ular bulan giyok berada di peringkat ke-7, itu adalah level yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah Itu sempurna bagi banyak orang untuk berlatih bersama Itu adalah makhluk pertama yang disarankan ketika isi ujian putra mahkota didiskusikan Ini jelas karena mereka paling akrab dengannya Mereka tahu itu bukan target yang terlalu berbahaya untuk misi ini Cek cek cek, sepertinya dia benar-benar tersiksa selama bertahun-tahun di penjara bawah tanah ini Jika keluarga kerajaan mengklaim bahwa binatang ini berada di peringkat ke-7, seharusnya tidak ada kesalahan Mengapa ranah kultifasinya meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu Bilinglong berseru keras, semuanya, jangan panik Kami telah membuat banyak persiapan untuk misi ini Karena semuanya sudah berubah seperti ini, maka besiaplah untuk pertempuran Mungkin masih ada peluang untuk menang Zuan merasakan kekaguman dalam hati Ada begitu banyak pria di sini, namun yang tetap paling tenang adalah wanita ini Zhao Xi dan yang lainnya mengerutu Mereka telah mempersiapkan banyak hal untuk misi ini, tetapi mereka telah mempersiapkan ular bulan Giyok peringkat ke-7, bukan peringkat ke-9 di depan mereka Namun, mereka adalah elit yang dipilih dari berbagai klan terkemuka Mereka tahu bahwa dalam situasi seperti itu, mereka hanya bisa mempertaruhkan semuanya Mereka dengan cepat berkumpul di sisi Bilinglong dan memasuki formasi pertempuran Kemudian mereka menembakkan banyak panah-panah ke ular di langit Ini bukan baut panah biasa, melainkan baut penembus armor yang diperkuat melalui formasi Mereka cukup untuk menembus pertahanan binatang peringkat ke-7 Sayangnya, ini sekarang adalah binatang peringkat ke-9 yang mereka hadapi Ketika mereka melakukan kontak dengan tubuhnya, baut panah hanya mengeluarkan suara berdenting Hanya meninggalkan tanda putih samar paling banyak Mereka tidak bisa melukainya sama sekali Namun, ular bulan Giyok marah Kamu semut berani menyinggung raja ini Itu meraung dengan marah, meluncurkan empat bola air dari mulutnya Bola air yang berkedip-kedip menabrak tanah Kemudian, kelompok itu melihat bahwa setiap bola tampaknya memiliki binatang buas yang terbungkus di dalamnya Namun, ekspresi binatang ini dipenuhi dengan rasa sakit dan dendam Sapi perang emas, beruang es raksasa, babi hitam bulu keras, harimau pemakan petir Ekspresi Bilinglong berubah Mereka semua adalah binatang peringkat 7 yang dimakan di masa lalu Dan sekarang, jiwa mereka telah dimurnikan menjadi boneka airnya sendiri Boneka-boneka ini mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka sejak mereka masih hidup Semuanya, hati-hati Dia telah belajar banyak tentang karakteristik ular bulan Giyok tepatnya untuk misi ini Dia awalnya mengharapkannya untuk menggunakan beberapa boneka peringkat ke-6 Tetapi sekarang, mereka semua sebenarnya berada di peringkat ke-7 Kesulitannya secara eksponensial lebih sulit Terima kasih telah menonton